Spirit Visel Season 39, 2 Tahun Cukup Selama festival musim dingin, daun kuning menutupi jalan. Angin dingin bertiup di jalan tua dengan niat membunuh yang mengerikan. Semua pembudidaya merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka terbang dengan tenang seperti burung pipit. Binatang aneh bersisik dan burung besar dengan bulu emas dan bulu putih juga merasakan bahaya dan perlahan mundur. Tentu saja, ada juga beberapa pembudidaya pemberani, seperti pemuda berjubah putih minum anggur di bawah pilar perunggu pengadilan naga, dan lelaki tua berambut abu-abu di pavilion emas gedung-gedung tinggi. Semua orang ini memiliki ekspresi tenang dan sangat percaya diri dengan kultivasi mereka sendiri. Tidak ada yang bisa membuat mereka mundur. Feng Fei Yun mengeluarkan kain sutra putih dari saku dadanya dan terbatuk sambil menutupi mulutnya. Kain itu berlumuran darah dan wajahnya semakin pucat. Banyak pembudidaya mencoba menebak siapa pria sakit-sakitan ini. Dua tentara dari tentara bela diri di depan Feng Fei Yun mengendarai banteng mereka. Armor hitam mereka memancarkan cahaya hitam pekat. Salah satu dari mereka mengeluarkan pedangnya dan berkata dengan kilatan dingin di matanya, Muda Feng Mulia, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Feng Fei Yun tersenyum tanpa menjawab. Prajurit lainnya berteriak, Feng Fei Yun, kamu telah diracuni oleh darah pembusukan Yama jadi kamu hanya orang yang sekarat. Kamu harus ikut dengan kami hari ini atau jangan salahkan kami karena menindas yang lemah. Bam! Dia melemparkan belenggu kura-kura hitam di depan Feng Fei Yun seolah-olah dia sedang memarahi seorang penjahat. Pakai belenggu itu pada dirimu sendiri atau kami akan membantumu. Feng Fei Yun duduk di atas gerbong tanpa mengucapkan sepatah katapun. Matanya tak bernyawa dan tubuhnya gemetar seperti orang tua yang sekarat. Jadi itu putra iblis, Feng Fei Yun. Seorang murid perempuan dari pagoda berbalik. Dia berusia sekitar 16 tahun dan bisa dianggap cantik. Dia ingin tahu menatap pengemu di kereta. Seorang pria berjubah putih di sebelahnya berkata dengan menyesal, Huh! Sayang sekali. Dia bisa menjadi anak ajaib nomor satu di dinasti Jin, tapi sekarang, dia dalam kesulitan, dipaksa seperti anjing liar. Nasib mempermainkannya, kemakmuran jatuh, dan amanat surgawi mati sebelum waktunya. Meskipun Feng Fei Yun masih hidup, dia hanya memiliki dua tahun lagi untuk hidup. Selain itu, dia tidak bisa melawan siapapun sama sekali. Jika tidak, darah pembusukan Raja Neraka akan mengalir lebih cepat, dan dia akan mati lebih cepat. Murid-murid pagoda meratap. Tiga dari mereka adalah kenalan dengan Feng Fei Yun, tapi sekarang, tidak ada yang mau membantunya. Lagi pula, dia bukan lagi penerus Raja Ilahi yang berbakat, dia hanya orang cacat yang sakit. Siapa yang ingin menyinggung orang besar seperti Ling Dong Lai untuk orang seperti itu? Murid pagoda yang mengenal Feng Fei Yun berbalik dan pura-pura tidak melihat apapun. Ini adalah kemunafikan dunia. Bibir Feng Fei Yun bergetar. Aku sudah mati. Tidak bisakah kau membiarkanku pergi? Haha, aku sekarat karena tawa, aku sekarat karena tawa. Putra iblis-iblis yang terkenal itu sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu. Dia merendahkan suaranya, Feng Fei Yun, jika kamu berlutut di tanah dan memohon kepada kami, mungkin kami akan pergi ke jenderalmu dan meminta belas kasihan untukmu. Prajurit lain juga memiliki senyum mengejek di wajahnya saat dia menatap Feng Fei Yun. Mendesah. Saya awalnya tidak ingin membunuh, tetapi kalian memaksa saya. Feng Fei Yun perlahan mengangkat lengannya yang gemetaran dan mengayunkannya ke bawah. Angin dingin bertiup di seberang jalan. Luf. Prajurit di sebelah kiri segera terbelah dua dari dahinya sampai ke selangkangannya. Darah berceceran di seluruh tanah. Bahkan kilin yang dia kendarai memiliki bekas darah di tubuhnya. Tubuh raksasanya jatuh ke samping. Suara mendesing. Tanda pedang sedalam satu meter tertinggal di jalan dari bawah Feng Fei Yun sampai ke ujung jalan. Tanah tertutup puing-puing. Ini adalah tebasan dari orang cacat yang sakit-sakitan. Prajurit lainnya kejang dengan rasa tidak percaya di matanya. Jika bukan karena keinginan para prajurit yang tak kenal takut, dia akan jatuh dari kesedihan kilin. Feng Fei Yun, kamu masih berani menyerang. Prajurit itu meraung dan mengulurkan tangan. Belenggu kura-kura hitam di tanah terbang ke tangannya. Dia mengendarai kilin seperti badai hitam. Kuku kilin mengguncang seluruh kota. Black Tortoise Sakle mengeluarkan dentang logam. Suara mendesing. Energi pedang kedua terbang dalam hirup pikuk dan langsung memotong prajurit itu menjadi delapan bagian. Empat kaki kilin juga dipotong dan jatuh ke tanah. Wanita yang duduk di ujung jalan berhenti sejenak tetapi tidak berbalik. Dia terus minum. Uhuk-uhuk. Feng Fei Yun mengebaskan debu dari topinya dan mengenakannya kembali. Dong Lai, kamu harus melakukannya sendiri. Aku sudah lama ingin bertengkar hebat denganmu. Dong Lai berdiri di atas pavilion roh dengan penampilan yang bermartabat. Dia memiliki momentum yang tidak akan bergerak bahkan jika langit runtuh. Dia berkata, kamu diracuni oleh darah pembusukan yama. Semakin banyak kamu bertarung, semakin cepat kamu akan mati. Aku khawatir hidupmu akan hilang jika kamu melawanku. Feng Fei Yun berkata, kematianku tidak akan sia-sia jika aku bisa bertarung melawan Tuhan sepertimu sebelum aku mati. Kalau begitu aku akan membantumu. Pedang Dong Lai secara otomatis terbang seperti bulan sabit di langit. Sinar pedang mengandung jiwa binatang buas dan menyatu dengan hukum pedang bela diri ilahi. Pedang itu turun dengan kekuatan yang tak terbendung. Ledakan. Pedang batu putih besar terbang dari bawah. Dragon Ki melonjak ke atas dan memblokir sabar bela diri ilahi. Boom, boom, boom. Setelah lebih dari 70 tabrakan, pedang itu akhirnya pecah berkeping-keping. Itu berubah menjadi potongan besi dan terbang kembali ke arah Dong Lai seperti hujan pedang. Dong Lai mengulurkan tangannya, dan gelombang awan terbang keluar dari telapak tangannya. Serpihan besi segera berubah menjadi bubuk dan menghilang. Mengaum. Bilah batu putih menebas, dan bayangan naga putih membubung ke langit. Itu sangat realistis, seperti naga dewa abadi yang berkeliaran, kekuatannya yang ganas mengesankan. Ini adalah penyelesaian besar dari jurus kedua seni pedang Raja Naga. Raja Naga turun ke surga ke-9. Orang lain akan lari ketakutan dari teknik pedang ini, tapi Dong Lai tetap diam seperti pohon pinus. Jubahnya berkibar tertiup angin. Sepertinya Feiyun berusaha sekuat tenaga, ingin melawanku dengan semua yang dia miliki. Ini adalah perjuangan binatang yang terpojok. Tidak perlu melawan orang mati. Dong Lai melayang dan menginjak awan ungu. Dia ingin terbang ke langit dan menghabiskan Feng Feiyun sampai mati. Dong Lai bukanlah seorang seniman bela diri, tetapi seorang guru kebijaksanaan dengan kebijaksanaan luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi jenderal termuda. Ledakan. Feng Feiyun jauh lebih cepat darinya. Dia sudah berdiri di atas awan dengan pedang batunya. Awan pedang datang dari cakrawala dan memaksa Dong Lai mundur. Dia tidak punya pilihan selain melawan Feng Feiyun. Jari murni. Ling Dong Lai berdiri di puncak pavilion roh, dan seberkas cahaya seperti gelombang keluar dari jarinya, berubah menjadi pilar cahaya yang melesat ke langit. Gelombang kejut seperti riak menyebar, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Rumah-rumah, istana-istana, jalan-jalan, dan bahkan binatang-binatang dan burung-burung di kota semuanya berubah menjadi debu oleh sinar ini. Murid-murid dari pagoda tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan dipenuhi luka. Mereka hampir terbunuh oleh sinar ini. Mereka yakin dengan kultivasi mereka, tetapi gelombang kejut dari jari Dong Lai saja sudah cukup untuk melukai mereka. Ini adalah teknik hebat yang dipelajari Dong Lai dari tiga mantra Dao Leluhur Dao. Kekuatan ofensifnya bahkan lebih mengerikan daripada formasi Pure Eight Arise. Feng Feiyun mengenakan jubah polos dan topi bambu. Dia berdiri di atas awan saat tablet hitam terbang keluar dari dantiannya. Itu mengjulang setinggi 30 meter seperti segel dewa yang turun dari langit. Seratus sinar cahaya kerajaan Valet mengelilingi tablet sage hitam. Delapan belas sosok buram berdiri di delapan belas arah yang berbeda dari tablet dan melantunkan himne surgawi dari Grendau. Feng Feiyun berdiri di atas tablet dan langsung menekan ke bawah. Dia telah mengeluarkan artefak yang terikat jiwanya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Seolah-olah sebuah tablet jatuh dari langit dengan tekanan yang menyesakan. Ledakan. Bahkan Prima Clarity Fingerling Dong Lai tidak dapat memblokir monumen suci hitam itu. Seolah-olah pancaran jarinya telah menghantam lautan awan hitam, dan tidak ada satu riak pun yang dihasilkan. Tanah sudah runtuh, membentuk jejak tablet. Pavilion roh tempat Dong Lai berdiri sudah runtuh dan berubah menjadi debu. Artefak yang terikat jiwa yang sangat kuat. Dong Lai melambaikan lengan bajunya, dan lima sinar cahaya spiritual melesat ke langit. Dia benar-benar menembakkan lima harta karun roh pada saat yang bersamaan. Salah satunya adalah pedang putih sepanjang 10 meter, satu adalah setengah sepotong kayu busuk, satu adalah menara besi, dan dua yang terakhir adalah mutiara roh ungu dan biru. Warnanya setengah hijau dan setengah ungu, dan kekuatannya bisa menghancurkan kota atau gunung. Dong Lai adalah orang yang sangat beruntung. Dia telah menemukan lima harta karun roh ini di Gua Kuno. Tidak hanya harta karun roh ini, tetapi ada juga banyak batu roh, pil roh, gulungan rahasia, dan teknik kultivasi. Lima harta karun roh itu seperti lima matahari kecil dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Dong Lai memegangnya di tangannya, dan formasi delapan susunan murni muncul di telapak tangannya. Lima harta karun roh melayang di atas formasi dan menabrak tablet hitam. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Pertarungan antara dua jenius sejarah agung dapat menghancurkan seluruh kota. Dong Lai sangat berbakat dengan pemeliharaan yang tak tertandingi. Seorang yang tidak terafiliasi dari sekolah tahu pernah ingin menjadikannya sebagai murid, tetapi dia menolak. Bahkan seorang markis tidak akan mampu membawa lima harta roh pada saat yang sama. Seorang kultifator muda dengan satu harta roh sudah cukup untuk disebut raja, tetapi dia benar-benar mengeluarkan lima harta roh pada saat yang sama. Sangat membuat iri. Feng Feiyun juga sangat kuat. Dia masih sekuat naga ilahi meskipun diracuni oleh darah pembusukan Yama. Mantan jenius nomor satu dari dinasti Jin benar-benar tidak bisa diremehkan. Paling tidak, sebelum kultifasinya turun menjadi tingkat tertentu, mereka yang ingin menyentuhnya tidak akan bersenang-senang. Mereka yang memandang rendah Feng Feiyun sebelumnya tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Para pembudidaya di dalam kota kehabisan, takut pertempuran antara keduanya akan menghancurkan kota ini. Bab 382. Tanah kota bergetar. Bagian dinding runtuh. Rumah kayu dan kastil berubah menjadi puing-puing. Fluktuasi dari harta roh menyebabkan langit kehilangan warnanya. Diagram 8 Formasi Murni membawa lima harta roh dengan kecemerlangan yang mempesona. Itu melawan monumen hitam seolah ingin menekannya. Feng Feiyun berdiri di langit di atas monumen hitam itu. Dia meletakkan telapak tangannya di atasnya dan melepaskan lebih dari 8.000 jiwa binatang. Pemimpinnya adalah singa emas dengan garis keturunan binatang suci kuno. Tingginya beberapa ratus meter dengan kepala singa dan tubuh setengah naga. Seluruh tubuhnya memancarkan sinar kemasan. Lebih dari 8.000 bis battle souls menghantam tablet sein hitam. Seolah-olah langit penuh bintang telah jatuh. Tablet sein hitam itu hancur dengan kekuatan yang tak terbendung, menghancurkan diagram formasi 8 jelas. Lima harta karun roh sangat kuat tetapi masih tidak bisa menghentikan monumen itu. Mereka jatuh dari langit dan meredup. Donglai melambaikan tangannya dan mengingat lima harta roh. Dia berubah menjadi cahaya biru dan langsung terbang puluhan mil jauhnya. Matanya menyipit sambil berpikir bahwa Feng Feiyun dipengaruhi oleh darah pembusukan yama. Namun, dia masih merupakan mandat surga tingkat pertama dan tidak kehilangan banyak kultifasinya. Melawannya sekarang akan sangat merugikan. Tatapan Donglai berubah seolah sedang memikirkan sesuatu. Ledakan. Monumen suci hitam itu menciptakan kawah sedalam 10 meter di tanah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kawah, menutupi separuh kota kuno dengan retakan. Monumen ini adalah artefak terikat jiwa Feng Feiyun, platform kemunculan surga. Feng Feiyun melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan semua jiwa binatang itu. Dia mengulurkan tangan dengan satu tangan dan dengan lembut memegang platform. Cahaya putih menutupi tubuhnya tetapi tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang pucat. Kamu menjadi lebih cepat. Feng Feiyun, sementara kamu meningkat dalam 2 tahun terakhir, aku juga meningkat. Saya tahu Anda cepat, jadi saya juga mengembangkan teknik Taoist cepat, 3 kenaikan murni. Itu menggabungkan 3 mantra dao dan memungkinkan saya mengejar bintang dan bulan. Donglai berdiri di atas auranya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia terlihat sangat heroik dengan sikap pahlawan yang tiada taranya. Saya ingin melihat apakah teknik Anda lebih cepat dari Swift Samsara saya. Kata Feng Feiyun. Donglai tidak maju. Sebagai gantinya, dia melayang mundur dan dengan keras berkata, Nona Ji, Feiyun telah keluar dari pagoda, jadi saya akan membiarkan penyakit ini tidak valid untuk Anda urus. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Senyum tipis muncul di wajah Lingdonglai saat dia menginjak energi 3 orang murni. Sebuah sungai abadi muncul di bawah kakinya saat dia melayang menyeberangi sungai. Dia berjalan dengan tenang, tetapi kecepatannya sangat cepat. Pada langkah ketiga, dia sudah menghilang di balik Cakrawala. Dia ingin menggunakan Jicang Yue untuk berurusan dengan Feng Feiyun. Setelah Donglai pergi, Feng Feiyun mendarat di kereta kuning. Tubuhnya agak goyah dan ekspresinya sepucat selembar kertas. Uhuk-uhuk. Feng Feiyun memadatkan energi ungu untuk menekan segel yama di dadanya, tetapi tidak berhasil. Segel itu semakin menyebar. Hidupku akan dipersingkat satu bulan lagi. Feng Feiyun bergumam sebelum batuk lagi. Separuh kota telah hancur, tapi masih ada seorang wanita yang minum di antara puing-puing. Meja, kursi, kendi, dan cangkir semuanya tidak tersentuh. Bahkan setitik debu pun tidak terlihat. Cangkir itu diletakkan di atas meja. Gemerincing. Wanita cantik ini perlahan berjalan ke depan. Tubuhnya membawa energi jahat dan roh. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin musim gugur. Mata iblisnya menyebabkan orang lain mundur beberapa langkah. Ji Chang Yue. Feng Feiyun menatap wanita yang berjalan selangkah demi selangkah. Dia tidak terkejut sama sekali. Dia sudah tahu bahwa dia sedang minum di ujung jalan. Dia tersenyum kecut dan berkata, semua orang menendang tembok saat itu runtuh. Batuk, batuk. Kamu juga ingin mengambil tindakan sekarang. Bagaimana menurutmu? Ji Chang Yue masih dingin dan tanpa emosi. Dia menginjak kerikil dan berjalan selangkah demi selangkah. Tubuhnya diselimuti roh jahat Ki, dan bahkan kepalanya ditutupi oleh jubah hitam besar. Dia berjalan sampai dia hanya berjarak dua langkah dari Feng Feiyun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Feng Feiyun. Ada pandangan yang tidak bisa dimengerti di matanya. Dia kemudian berkata dengan mengejek, lihat betapa lemahnya kamu sekarang. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kaki Feng Feiyun sudah tidak stabil. Dia duduk di gerbong perunggu dan batuk darah. Dia memegang kereta dengan satu tangan dan berkata dengan lemah, apakah kamu senang melihatku seperti ini? Ji Chang Yue mencibir, tentu saja aku harap kamu berharap kamu mati. Ini pembalasan? Pembalasan, suaranya berubah dan dia berkata dengan marah, tapi kamu sangat lemah, mengapa kamu masih hidup di dunia ini? Semakin lemah aku, semakin kamu akan merasa terhina. Feng Feiyun tersenyum. Wajah dingin Ji Chang Yue menjadi semakin marah. Dia langsung berjalan menuju Feng Feiyun. Berhenti. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Aku diracuni oleh darah pembusukan Raja Neraka. Siapapun yang berani terlalu dekat denganku akan menderita. Ji Chang Yue berhenti sejenak. Dia kemudian berjalan ke depan lagi dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Feng Feiyun. Darah spiritualis mengalir keluar dari tangannya dan meresap ke pergelangan tangan Feng Feiyun. Cahaya darah meledak. Darah itu seperti bunga roh, membawa keharuman khusus. Feng Feiyun tidak melakukan serangan balik. Lagi pula dia sudah mati. Apa yang harus ditakuti? Dia ingin memeriksa apakah Feng Feiyun benar-benar diracuni oleh darah pembusukan Raja Neraka. Lagi pula, kata-kata Feng Feiyun tidak dapat dipercaya. Tapi kali ini, itu benar. Ledakan. Segel Yama merusak darah spiritualis dan mengubahnya menjadi racun hitam. Hanya satu tetes di tanah sudah cukup untuk mengikis batu menjadi cermin hitam. Itu benar-benar darah pembusukan Raja Neraka. Feng Feiyun, kamu pasti sudah mati kali ini. Bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Mata Chang Yue berkilat dengan kilau saat dia mundur dua langkah. Dia menatap Feng Feiyun dan menggertakkan giginya. Dia berharap berkali-kali bahwa pria di depannya ini akan mati dengan kematian yang mengerikan tanpa mayat yang utuh. Namun, setelah memastikan bahwa dia benar-benar diracuni oleh darah pembusukan Yama, dia merasakan kehilangan yang tak terlukiskan. Apakah itu karena dia tidak mati untuknya? Atau karena dia masih memiliki bayangan murong ta di hatinya? Feng Feiyun memperhatikan perubahan di matanya dan bertanya, apakah kamu tahu asal-usul darah pembusukan Raja Neraka? Kamu tidak punya waktu lama untuk hidup, jadi tidak apa-apa untuk memberitahumu. Darah pembusukan Raja Neraka dikumpulkan oleh orang bijak dari Gua Violet Sea dari mayat di dasar makam munculnya surga. Rumor mengatakan bahwa mayat ini sangat aneh. Bahkan pembudidaya di level Juking hanya bisa mengumpulkan tiga tetes darah darinya. Satu lagi dan Juking akan mati di tempat. Selain itu, semua pembudidaya yang pergi untuk mengumpulkan darah yang membusuk berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Semuanya mati dalam waktu 10 tahun. Ini praktis menjadi kutukan. Jenazah mayat ini disebut Raja Yama, Raja Kematian. Feng Feiyun bertanya, apakah mayat ini masih ada di Gua Violet Sea? Chang Yue menggelengkan kepalanya, lebih dari 1800 tahun yang lalu. Seorang raksasa yang menjulang beberapa ratus meter masuk ke Gua Violet Sea seperti seorang jenderal surgawi yang turun ke dunia fana dan membawa Yama pergi. Bagaimana bisa ada raksasa setinggi beberapa ratus meter di dunia ini? Feng Feiyun berpengetahuan luas, tetapi dia belum pernah mendengar tentang raksasa setinggi beberapa ratus meter di dunia ini. Itu hanya rumor, aku juga tidak percaya. Dia menatap Feng Feiyun dalam-dalam seolah ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, ada empat suara mendesing tajam. Suara mendesing. Suara mendesing. Empat pria tua dengan rambut putih membumbung tinggi di langit. Mereka mengenakan jubah hitam dan memiliki kilatan yang tidak menyenangkan di sekitar mereka. Mata mereka cerah dan bersemangat. Mereka langsung mendarat di empat arah di sekitar Feng Feiyun dan mengelilinginya. Feng Feiyun duduk di gerbongnya dan sedikit menatap keempat tamu tak diundang itu. Hanya dari jubah hitam mereka, dia tahu bahwa mereka berasal dari Aula Ketujuh dan berstatus sangat tinggi. Jubah hitam mereka disulam dengan bunga teratai, lambang Aula Ketujuh. Feng Feiyun tersenyum kecut, banyak orang menginginkan hidupku hari ini. Senior, apakah kamu tidak mendengar perintah Raja Ilahi? Feng Feiyun mengharapkan kematian yang tak terhitung jumlahnya setelah meninggalkan pagoda, tetapi dia tidak berharap generasi sebelumnya mengabaikan perintah Raja Ilahi dan mencoba membunuhnya. Seorang lelaki tua dengan dahi tinggi yang tampak seperti dewa umur panjang berbicara dengan nada muram, kami tidak tertarik pada orang mati dan kami juga tidak akan menyinggung Raja Ilahi. Kami hanya ingin meminjam sesuatu darimu. Apa itu? Feng Feiyun bertanya. Darah iblis yang bisa digunakan untuk memurnikan gaun sembilan merpati. Kita hanya butuh satu mangkuk, lepaskan sendiri. Jangan paksa kami melakukannya, kata lelaki tua lain dengan tulang pipi tinggi. Gaun sembilan merpati adalah satu-satunya yang ditinggalkan oleh ibu Feng Feiyun. Itu berisi kekuatan iblis yang mengerikan dan saat ini sedang ditekan oleh leluhur klan Feng di aula leluhur. Hanya darah iblis di tubuhnya yang bisa sepenuhnya menyempurnakan gaun sembilan merpati. Mata Feng Feiyun bergedut saat ekspresinya sedikit berubah. 800 mil jauhnya. Seorang tentara yang mengendarai harimau kilin bergegas mundur dan berlutut di depan kam. Melaporkan, Jenderal, dua wakil penguasa aula ketujuh memimpin enam paragon, enam belas tetua tertinggi, dan 80 ribu sen luo berjubah hitam ke selatan untuk mengepung klan Feng. Donglai berdiri di atas panggung dengan kilatan di matanya sambil menatap ke arah kota kuno. Dia mengira Feng Feiyun dan Jicang Yue akan bertarung, tetapi setelah menunggu selama dua jam, tidak ada gerakan sama sekali. Sebaliknya, dia menerima berita ini. Aula ketujuh benar-benar murah hati, ya. Donglai sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin orang-orang sesat ini melakukan langkah besar tanpa keuntungan mutlak? Dia bertanya, apakah klan Feng sangat menguntungkan? Saya kira tidak demikian. Apakah Anda yakin mereka dari Aula ketujuh? Kemanapun mereka pergi, para murid klan Feng akan dipenggal dan para wanita akan menjadi pelacur. Ini jelas merupakan gaya kuil sen luo. Jawab prajurit itu. Donglai dengan lembut mengusap dagunya dan tersenyum, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Benar saja, itu akan dimulai dari Grand Southern Prefecture. Mulai hari ini, dinasti Jin akan menyambut era paling kacau di dunia ini. Bab 383 Keempat lelaki tua dari Aula ketujuh mengenakan jubah hitam mereka yang berkibar tertiup angin. Aura pembunuh mengelilingi tubuh mereka. Semuanya adalah pakar top yang telah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun. Mereka adalah karakter terkenal dari sekolah sesat. Tangan mereka penuh dengan energi darah, menyebabkan orang lain berdebar. Feng Feiyun duduk di gerbong perunggu. Tubuhnya lemah, tetapi dia masih tersenyum, ada darah pembusukan yama dalam darahku. Bahkan jika aku memberimu mangkuk, apakah kamu berani mengambilnya? Keke, apakah kamu benar-benar berpikir kita tidak tahu apa-apa? Anda memakan pil roh tingkat 5 dan memadatkan sementara darah pembusukan yama di dalam, jadi itu belum merusak seluruh tubuh Anda. Selama kami memotong dan Tianmu, tidak akan ada darah pembusukan yama yang keluar. Pria tua dengan dahi tinggi mengungkapkan senyum sinis. Feng Feiyun berkata, memotong dan Tian saya sama dengan membuat energi roh saya terkuras lebih cepat dan mati lebih cepat. Itu bukan urusan kami. Feng Feiyun, apakah menurutmu kami di sini untuk bernegosiasi denganmu? Berapa lama kamu mati tidak ada hubungannya dengan kami? Kami hanya ingin darah iblismu, itu saja. Bodoh. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, jika tidak ada ruang untuk negosiasi, maka saya akan mengirim Anda ke jalan Anda. Feng Feiyun sakit-sakitan pada awalnya, tetapi hanya dalam sepersekian detik, tubuhnya melonjak dengan kecepatan ekstrim. Bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Keempat lelaki tua dari Aula ketujuh terkejut. Mereka mengambil tindakan pada saat yang sama dan mengaktifkan penghalang pertahanan mereka. Pelaf. 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 Tiga suara pisau menusuk daging bisa terdengar. Feng Feiyun hanya mengitari mereka sekali dan melepaskan tiga tebasan berturut-turut. Mereka bertiga jatuh ke tanah dengan darah memancar keluar dari tubuh mereka. Penghalang pelindung mereka sama sekali tidak menghentikan pedang Feng Feiyun. Ketika Feng Feiyun kembali ke kereta perunggu, ketiga lelaki tua itu jatuh ke tanah. Energi esensi dalam tubuh mereka terkuras dan dantian mereka hancur. Bahkan harta sihir natal di dantian mereka dihancurkan. Feng Feiyun menggunakan pedang batu untuk menopang tubuhnya. Seluruh tubuhnya berkeringat, dan tangannya gemetar. Namun, matanya melotot begitu keras sehingga lelaki tua itu merasakan hawa dingin di hatinya. Mata lelaki tua ini penuh ketakutan. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia diracun? Bagaimana mungkin dia masih begitu kuat? Junior ini benar-benar menakutkan. Swosh! Feiyun menempatkan pedangnya secara horizontal di depan lelaki tua itu. Bagian belakang pedang berdenyut dengan kilatan mematikan dengan rune naga. Dia dengan dingin mengucapkan, Katakan padaku, mengapa kamu menginginkan darah iblis? Pria tua dari Aula ke-7 dengan cepat mundur dua langkah. Dadanya terasa sakit karena pedang itu. Bibirnya bergetar saat dia tergagap. Ini! Ini! Berbicara! Teriak Feng Feiyun dengan niat ilahi yang mengerikan. Empat puluh niat ilahi melonjak ke depan dengan momentum tanpa akhir. Pikiran lelaki tua itu menjadi kosong. Dia langsung berlutut di tanah dan dengan malu-malu berkata, Tuan Aula kami mendengar bahwa klan Feng memiliki baju besi setan yang disebut Gaun Sembilan Merpati. Siapapun yang memakainya tidak akan terkalahkan di dunia ini, jadi dia memerintahkan wakil Tuan Jinu dan wakil Lord Ying Su untuk membunuh para murid Feng. Mereka tidak hanya menginginkan Gaun itu, tetapi mereka juga menginginkan sumber daya yang telah dikumpulkan klan Feng selama seribu tahun sebagai persiapan untuk era kekacauan yang akan datang. Kamu bisa mati sekarang. Feng Feiyun mengangkat pedangnya. Seekor naga terbang keluar dari bilahnya dengan aura yang menindas yang membuat orang lain gemetar. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Ah, suara lelaki tua itu tiba-tiba berhenti. Feng Feiyun menyingkirkan pedang batunya dengan ekspresi serius. Aula ke-7 sebenarnya ingin menghancurkan klan Feng. Ini adalah sesuatu yang tidak akan terjadi di lain waktu. Bagaimanapun, Feng adalah klan kultivasi teratas di prefektur Grand Selatan dengan setidaknya beberapa juta murid. Menghancurkan klan seperti itu pasti akan mengundang kritik dari seluruh dunia kultivasi. Namun, Aula ke-7 secara terbuka melakukan pembantaian tanpa ragu sedikitpun. Sepertinya prolog era kacau ini telah dimulai. Serangan Aula ke-7 pada klan Feng bisa menjadi sumbu untuk era kacau ini. Menarik satu rambut di satu tempat akan mempengaruhi seluruh tubuh. Seluruh dunia kultivasi akan menyambut badai darah. Aula ke-7 jelas sepuluh kali lebih kuat daripada klan Feng. Tidak akan sulit bagi mereka untuk menghancurkan klan Feng. Batuk! Feng Feiyun batuk dua suap darah di tanah sebelum kembali ke gerbongnya. Dia mengayunkan cambuk di tangannya dan banteng itu terus berlari ke arah selatan. Keruntuhan dan puing-puing ada di mana-mana di kota kuno itu. Jicang Yue berdiri di atas pavilion yang setengah runtuh dengan balok kayu yang patah di bawahnya. Matanya yang berbintang menatap kereta di Cakrawala dan sedikit menyeringai. Aula ke-7 sedang menyerang klan Feng. Ini bagus. Feng Feiyun, kemungkinan besar kamu akan mati jika kamu kembali. Kali ini, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Prefektur Grand Soutran adalah tanah luas yang terbentang ratusan ribu mil dengan 28 kabupaten. Namun, 22 dari mereka telah jatuh ke tangan wanita jahat dan menjadi tempat berkumpulnya mayat. Penggarap asli prefektur telah mundur ke tanah leluhur mereka yang telah beroperasi untuk waktu yang lama atau ke-6 kabupaten yang belum diserbu untuk melakukan perlawanan terakhir. Klan Feng, sebagai salah satu klan kultivasi teratas di prefektur Grand Selatan, memiliki sejarah lebih dari seribu tahun. Klan Feng memiliki puluhan juta keturunan di seluruh prefektur Grand Selatan. Mereka dibagi menjadi 16 cabang utama dan 48 cabang samping. Setiap cabang makmur dengan populasi besar. Itu adalah salah satu hegemoni mutlak dari prefektur Grand Soutran. Setiap anak mulai berkultivasi di usia muda, jadi tentu saja, tidak ada kekurangan anak yang sangat berbakat. Setiap 20 tahun, beberapa jenius yang menentang surga akan muncul dan menjadi pilar klan. Namun, setelah wanita jahat muncul, prefektur tersebut menjadi tanah perang. Mayat-mayat itu pertama-tama menerobos kota kuno Cakrawala Valet dan kemudian mengambil alih lebih dari setengah wilayah, menyebabkan para pembudidaya prefektur menderita kerugian besar. Klan Feng tidak terkecuali. Anak-anak yang tak terhitung jumlahnya kehilangan nyawa mereka ke mata air kuning dan akhirnya melarikan diri ke kabupaten Longze yang terpencil. Ini adalah salah satu dari enam kabupaten yang belum diserbu oleh mayat. Salah satu tanah leluhur Feng terletak di sana. Lebih dari satu juta anak dari Feng mundur ke tempat ini dan hidup berdampingan dengan klan dan sekte kultifasi lainnya. Memasuki kabupaten Longze bahkan lebih sulit daripada memasuki Trinity. Ada banyak penghalang alami, terutama sungai Jin yang deras dan pegunungan Wuze yang mengjulang tinggi. Mereka seperti dua penghalang alami yang menghentikan pembudidaya dan mayat memasuki kabupaten. Angin dingin bertiup kencang di tepi sungai Jin. Ada hutan pohon mepel merah di tepi sungai. Di musim bugur, daun merah tergantung di dahan dan jatuh tertiup angin. Itu seperti hujan merah yang jatuh ke air jernih sungai Jin, seperti perahu kecil yang mengapum di atas air. Airnya jernih dan ombaknya sangat kencang, menciptakan cipratan putih. Ada gerbang surgawi di sebelah sungai. Sebuah kota kuno mengjulang tinggi di atas air dan mengjulang setinggi 10 meter. Itu dihiasi dengan cincin perunggu dan rune formasi. Ada juga banyak pola formasi di permukaan sungai. Mereka sangat padat, dan beberapa bahkan diukir oleh master formasi kuno. Niat membunuh bisa samar-samar terlihat. Mereka seperti diagram surgawi yang melayang di udara. Semua makhluk hidup yang ingin terbang di atas sungai akan dibunuh. Asap mengepul dari gerbang surga di atas sungai. Lebih dari 10 murid berjubah hitam dari kuil Senluo sedang merebus anggur. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga gerbang ini dan melarang siapapun masuk. Haha! Pada akhirnya, prefektur Grand Southern hanyalah tanah barbar selatan yang terpencil. Yang disebut hegemon dunia kultivasi bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mereka seperti ayam dan anjing di depan aula ketujuh kita. Seorang pria yang mengenakan baju besi hitam dan jubah hitam dan emas tertawa sambil duduk di dalam gerbang. Dia berpartisipasi dalam pertempuran empat hari lalu. Apa yang disebut murid elit dari klan Feng seperti mainan di tangannya. Satu telapak tangan sudah cukup untuk menghancurkan setengah dari tubuh mereka. Bahkan sesepuh ke enam dari klan Feng mati di tangannya. Bos Senlin, Anda adalah salah satu ahli muda terbaik di aula ketujuh kami. Hanya yang mulia Wan Siang Chen yang dapat menekan Anda. Tentu saja, akan mudah bagi Anda untuk berurusan dengan kentang goreng kecil dari Feng itu. Seorang murid kurus mengenakan jubah hitam tersanjung. Senlin tertawa dengan cara yang sangat arogan. Aula ketujuh kita dapat dengan mudah berurusan dengan klan Feng. Aku hanya khawatir bala bantuan mereka akan datang dan kita akan berada dalam masalah besar. Lagi pula, klan Feng telah ada selama lebih dari seribu tahun dan memiliki hubungan baik dengan banyak kekuatan. Kita harus menjaga pintu masuk ke Kabupaten Longse. Jika ada yang berani membantu Feng, segera kirim sinyal ke tetua tertinggi. Mereka akan datang dan membunuh mereka. Seorang murid berjubah hitam tersenyum, siapa yang berani mengganggu urusan aula ketujuh kita. Bahkan kekuatan besar lainnya di Grand Salteran Prefecture terpaksa mundur seperti tikus melihat kucing. Mereka sangat takut dengan sekolah sesat kita, apalagi yang lain. Haha. Kapal perang sepanjang 100 meter datang dari arah Kabupaten Longse. Banyak murid dari Kuil Senluo berdiri di geladak. Semuanya memiliki aura pembunuh yang menindas. Kapal perang itu menerobos ombak dan dengan cepat berhasil mencapai gerbang. Seorang pria terbungkus jubah hitam dan emas berjalan ke geladak dan tersenyum pada selusin murid Dark Asura Hall yang menjaga gerbang surga. Senlin, saudara ini tidak melupakanmu kali ini. Aku tahu kalian tidak bisa mendapatkan apapun dari sini, jadi aku secara khusus mengirim beberapa putri klan Feng untuk bermain bersama. Semuanya akan menyenangkan. Senlin melompat dan berdiri di atas platform air di pintu masuk gerbang surga. Dia tertawa keras dan berkata, seperti yang diharapkan dari saudaraku yang baik. Cepat bawa mereka, biarkan aku melihat sampah macam apa mereka. Mereka pasti wanita dari cabang utama Feng. Semuanya hidup seperti pangeran dan sangat cantik. Sueyi melambaikan lengan bajunya. Beberapa murid dari Kuil Senluo mengawal tujuh atau delapan gadis turun dari kapal perang. Tujuh atau delapan gadis muda ini berusia sekitar lima belas atau enam belas tahun. Kulit mereka seputih salju, dan mereka mengenakan pakaian indah dengan perhiasan emas dan perak. Mereka juga mengenakan sabuk biok berlapis emas di pinggang mereka, menguraikan lekup pinggang ramping mereka. Rambut mereka acak-acakan dan wajah cantik mereka masih berdarah. Tubuh mereka dibelenggu dengan banyak tanda cambuk. Pakaian mereka robek, memperlihatkan kulit seputih salju dan noda darah merah. Sueyi tertawa cabul, ini adalah gadis-gadis yang kami tangkap dari rumah tuan kota setelah menerobos kota kuno. Mereka adalah putri emas dari cabang ketiga Feng. Lihatlah kulit mereka yang lembut dan lembut, itu membuat orang ngiler. Saya harus menghabiskan banyak upaya untuk menghentikan mereka. Kalau tidak, gadis-gadis ini akan hancur dan kalian tidak akan mut. Anda bahkan belum memiliki keperawanan, jadi bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya kali ini? Haha. Salah satu gadis, yang mengenakan jepit rambut merah, menangis dan mengutuk, kalian sekelompok binatang buas, tukang daging. Para ahli dari klan Feng kami pasti akan mencabik-cabikmu. Haha. Gadis ini benar-benar naif. Pakar Feng Anda hanyalah sekelompok sampah di depan aulah ketujuh kami. Shen Lin tertawa liar. Dia berjalan maju dan mencubit dagu tajam Feng King Yu dengan jarinya, pelacur kecil. Kamu sangat tidak sabar. Aku akan membawamu hari ini. Saudara-saudara, Anda mendapat hadiah hari ini. Bang. Shen Lin mengirimnya terbang dengan tamparan. Sidik jari-lima jari muncul di wajahnya yang cantik seperti salju, dan dia jatuh ke tanah dengan keras. Bab 384. Kamu bida tidak akan memiliki kematian yang baik. Klan Feng kami memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya, seseorang akan memberimu pelajaran yang menyakitkan. Gadis lain dari klan Feng berteriak dengan marah. Dia adalah adik perempuan Feng King Yu dan putri ketiga dari klan Feng. Namanya Feng King Lan, berusia sekitar 14 atau 15 tahun dengan penampilan yang halus dan elegan. Tadi malam, dia baru saja kembali dari belajar di akademi dan tidak turun dari kereta sebelum dua pembudidaya dari kuil Shen Luo menangkapnya dan membawanya ke sini. Klan Feng Mu hanya bisa mendominasi prefektur Grand Selatan. Kamu hanya tumpukan sampah di hadapan aula ketujuh kita. Seorang murid sesat mencibir dengan jijik. Tiba-tiba, Guntur datang dari sungai Jin. Seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun menginjak air. Dia memiliki ekspresi melankolis di wajahnya. Matanya jelas bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh pria berusia 50 tahun. Murid-murid dari aula ketujuh dikejutkan oleh auranya dan menatapnya serempak. Ini tetua kedelapan, kita selamat. Beberapa nona muda dari klan Feng meneteskan air mata. Mereka akhirnya melihat harapan. Penatua kedelapan sangat kuat dan telah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun. Dia memiliki status yang sangat tinggi di klan Feng. Feng King Yu, yang sedang berbaring di tanah, sedikit mengangkat kepalanya dan berkata, Pakar top kami ada di sini. Kalian bida tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Sue Yi mencibir dan memanggil dua jiwa binatang buas. Mereka membawa tombak dan terbang ke langit sebelum berbicara dengan aura dingin, Siapa kamu? Pria parubaya itu segera berhenti dan berdiri di atas air. Dia tersenyum dan berkata, Tetua kedelapan dari klan Feng, Feng Wei Ting. Para tetua klan Feng hanyalah macan kertas. Bos kami Shen Lin membunuh tetua keenam dari klan Feng dan memberikan kepalanya ke anjing-anjing itu. Biarkan saya berurusan dengan penatua kedelapan ini. Seorang murid sesat kurus melompat turun dari gerbang surgawi. Tubuhnya terbang melintasi air seperti pesawat ulang-alik menuju Feng Wei Ting. Feng Wei Ting berdiri di permukaan air dan dengan ringan menginjak permukaan air. Sebuah riak bergetar keluar. Riak semakin kuat dan kuat, menyebabkan permukaan danau terbalik. Uh! Kaki murid Aula ketujuh dipatahkan oleh gelombang kejut yang tak terlihat. Kabut berdarah meledak dari tubuh bagian bawahnya sementara bagian atas tubuhnya tenggelam ke dasar danau. Aula ketujuhmu terlalu banyak. Apakah menurutmu klan Fengku begitu mudah diganggu? Tetua kedelapan Feng Wei Ting mengetuk udara dengan jarinya. Segera, dua belas helai energi roh terbang keluar dari ujung jarinya dan melonjak melewati danau, ingin menghancurkan kapal perang sesat itu. Sue Yi menyeringai dan mendorong telapak tangan dengan kedua tangan. Dua jiwa pertarungan binatang bermutasi terbang keluar dari telapak tangannya. Solbis memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Mereka mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi dan menghancurkan dua belas aliran spiritual ki dari penatua kedelapan. Dua jiwa binatang aneh muncul di permukaan danau, memunculkan dua gelombang putih besar. Penatua kedelapan menjadi sangat serius. Murid-murid sesat ini memang kuat. Mereka baru berusia dua puluhan, tetapi mereka sudah sebanding dengan kultifasinya selama seratus tahun. Dia menurunkan kakinya menjadi kuda-kuda dan menunjuk ke depan. Embusan angin terbentuk di ujung jarinya. Ini adalah teknik pamungkas dari Feng Klan, Grand Gale Art. Embusan angin menyapu permukaan air, menyebabkan arus sungai Jin hampir berhenti mengalir. Ledakan. Kedua jiwa binatang itu terpesona. Tetua kedelapan juga harus mundur tujuh langkah. Energi darahnya bergejolak di dalam tubuhnya sementara tulang di jari-jarinya sangat sakit. Shen Lin tersenyum dan berkata, Sui Yi, kultifasimu telah menurun. Kamu bahkan tidak bisa menjaga karakter seperti ini. Apakah kamu ingin aku membantumu? Sui Yi mendengus dan mencibir, tidak peduli apa, dia masih senior dari Klan Feng. Jika aku mengalahkannya hanya dengan satu gerakan, aku tidak akan memberinya muka. Ledakan. Ekspresi Sui Yi menjadi gelap. Dia mengangkat tombaknya dan langsung berlari ke depan. Aura pertempurannya melonjak saat tombak menembus udara seperti naga yang melonjak. Dalam sekejap mata, itu muncul di dada tetua kedelapan. Kulit tetua kedelapan tiba-tiba berubah. Bagaimana kecepatannya bisa begitu cepat? Dia sekali lagi menggunakan teknik badai hebat, tapi itu mudah dipatahkan. Lubang berdarah muncul di dadanya akibat serangan tombak. Luf. Tetua kedelapan memuntahkan setegup darah. Tubuhnya diserang oleh energi jahat abu-abu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Organ dalamnya terasa seperti dipanggang di api unggun. Itu panas dan menyakitkan pada saat bersamaan. Ledakan. Sueyi menyeringai. Dia meraih mahkota tetua kedelapan dan mengusirnya. Penatua kedelapan mendarat di kapal perang dalam keadaan menyedihkan. Dia terbang kembali ke kapal perang dari sungai Jin dan menginjak punggung tetua kedelapan. Penatua merasa sangat terhina. Dia sebenarnya dikalahkan oleh seorang junior dan bahkan diinjak. Dia berjuang untuk bangun tetapi Sueyi menginjaknya lagi. Punggungnya berlumuran darah. Jadi ini adalah ahli top dari klan Fengu, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Sueyi mencibir dan melirik gadis-gadis itu. Feng Kingyu, Feng Kinglan, dan gadis-gadis lain dari klan Feng menangis putus asa. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani menatap mata telanjang para murid dari Kuil Senluo. Bahkan karakter hebat seperti tetua kedelapan telah dikalahkan oleh iblis-iblis ini. Siapa lagi yang bisa menjadi pasangan mereka? Bagi wanita muda dari klan Feng ini, tetua kedelapan sudah menjadi karakter seperti dewa. Bahkan ayah dan kakek mereka harus menghormatinya, tapi sekarang, dia diinjak-injak oleh makhluk jahat. Ini menyebabkan pandangan dunia mereka runtuh dalam sekejap. Haha, gadis kecil, aku sudah memberitahumu bahwa ahli Feng hanyalah sekelompok ayam dan anjing di depan aula ketujuh kita. Shen Lin berjongkok dan meraih wajah lembut Feng Kingyu. Dia mencubitnya sampai dia menangis kesakitan. Semakin seperti ini, semakin bersemangat Shen Lin. Dia berkata, Hari ini, aku akan mengubahmu dari seorang gadis muda menjadi seorang wanita di depan tetua kedelapanmu. Semua murid dari Kuil Shen Luo tertawa terbahak-bahak. Murid-murid yang tersisa dari aula ketujuh melirik gadis-gadis itu dengan seringai mesum. Mereka siap untuk bergerak. Pemenangnya adalah raja sedangkan yang kalah adalah bandit. Jika klan kultifasi tidak cukup kuat, ia ditakdirkan untuk diintimidasi oleh orang lain. Kekayaannya akan dirampok sementara murid-muridnya akan menjadi budak rendahan. Ini adalah hukum rimba. Hanya dengan menjadi lebih kuat seseorang tidak dapat diintimidasi dan dipermalukan oleh orang lain. Hanya dengan begitu seseorang dapat menggertak orang lain. Meninggal dunia. Suara pakaian robek, tangisan gadis-gadis muda dari klan Feng, dan jeritan serta ketidakberdayaan bercampur menjadi lagu sedih. Mereka adalah putri dari keluarga bangsawan, tetapi sekarang, mereka telah menjadi alat bagi orang lain untuk melampiaskan nafsu mereka. Kamu bajingan, Penatua ke-delapan sangat marah dan melepaskan serangan telapak tangan ke kapal perang. Dia berjuang untuk bangun, tetapi Sueyi menginjaknya lagi, menyebabkan dia muntah darah. Dia mengeluarkan tangisan yang tidak rela dan menutup matanya, tidak ingin melihat pemandangan ini. Namun, dua murid dari Kuil Senluo membuka matanya sehingga dia tidak punya pilihan selain menonton. Sueyi tersenyum dan berkata, Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat gadis-gadis dari klan Feng disiksa oleh Aula Ketujuh kami. Saya yakin mereka akan sangat menikmatinya. Ini akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Tangan tetua ke-delapan digenggam erat dan tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya gemetar. Matanya terbuka saat dia menatap gadis muda dari klan Feng yang tercabik-cabik. Dia mencoba melarikan diri, tetapi dia tidak bisa. Pada akhirnya, dia ditahan oleh beberapa pria kekar dan ditekan ke tanah. Uhuk-uhuk, suara batuk datang dari luar gerbang surgawi. Itu adalah suara yang sakit. Meski sangat rendah, itu masih sampai ke telinga semua murid dari Aula Ketujuh. Seorang pemuda berpakaian katun dan mengenakan topi bambu perlahan berjalan dari pantai. Kakinya dipenuhi dengan tanda roh saat dia mengapung di permukaan air. Dia memegang tongkat kayu di tangannya, dan setiap beberapa langkah yang dia ambil, dia akan membungkuk dan batuk beberapa kali. Kulitnya sangat pucat. Jelas bahwa dia sakit parah. Dari mana asal orang sakit ini? Skram? Apakah ini tempat yang seharusnya? Murid-murid dari Aula Ketujuh ini bersemangat tinggi dan telah menelanjangi kedua gadis itu sampai kepakaian dalam mereka. Namun, mereka harus berhenti untuk saat ini. Tidak apa-apa bermain dengan wanita, tetapi prasyaratnya adalah memastikan keamanan gerbang surga. Tidak mungkin ada kesalahan. Meskipun murid sesat ini merajalela dan jahat, mereka tetap berhati-hati dan tidak mau gegabuh. Pemuda yang terbatuk itu berjalan ke gerbang surgawi selangkah demi selangkah. Dia berdiri di bawah gerbang perunggu dan menatap pemandangan di depannya sebelum berhenti. Dia dengan lelah bersandar ke gerbang dan sedikit mengangkat topi bambunya, memperlihatkan setengah dari wajahnya yang sakit, jadi orang-orang dari Aula Ketujuh. Lepaskan mereka, aku bisa menyelamatkan hidup Anda. Suaranya cukup serak. Murid-murid dari Aula Ketujuh sedikit terkejut sebelum tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka, yang tingginya sekitar delapan kaki, berkata, bocah ini benar-benar sakit, dia mulai mengatakan omong kosong. Dia membawa pentungan 10 ribu pound dan berjalan menuju pemuda yang sakit-sakitan itu. Dia mengayunkan pentungan ke bawah dan cahaya hijau muncul dari pentungan. Ledakan. Pentungan itu langsung dipecah menjadi dua bagian. Tubuh pria itu juga terbelah menjadi dua dan terbang keluar. Kedua bagian dipisahkan lebih dari 10 meter dengan darah masih menetes dari lukanya. Semua murid dari Seven Hall terkejut. Mereka mengambil senjata mereka dan mengelilinginya. Shen Lin berdiri di depan dan berkata, sepertinya ahli Feng yang sebenarnya ada di sini. Salah, aku bukan dari Feng. Pemuda yang sakit-sakitan ini perlahan melepas topi bambu di kepalanya, memperlihatkan wajah tampan tapi pucat. Dia berkata, saya telah diusir dari klan Feng. Shen Lin secara naluriah mundur 3 meter setelah melihat penampilan pemuda ini. Dia memiliki ekspresi ketakutan saat dia berteriak, putra iblis ada di sini. Bab 385 Shen Lin telah melihat Feng Feiyun di Danau Suci sehingga dia memiliki kesan mendalam tentangnya. Harus dikatakan bahwa semua murid dari 10 aula memiliki kesan mendalam tentang Feng Feiyun. Ini adalah karakter yang membuat mereka sakit kepala. Shen Lin dengan cepat memantapkan dirinya dan menarik napas dalam-dalam. Bagaimana dia bisa kehilangan ketenangannya seperti ini? Bukankah ini hanya putra iblis yang diracuni? Apa yang harus ditakuti? Jadi itu adalah putra iblis. Suwei dan murid lainnya dari Aula Ketujuh menjadi waspada. Mantan jenius nomor 1 dari dinasti Jin tidak bisa diremehkan bahkan setelah diracuni oleh darah pembusukan Yama. Para wanita muda dari Feng bangkit dari tanah. Rambut mereka berantakan dan pakaian mereka robek di banyak tempat. Mereka mencengkram dada mereka dan menatap pemuda ini yang membuat semua murid dari Kuil Sen Luo bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mata mereka yang cantik penuh dengan rasa ingin tahu. Mereka telah mendengar tentang pahlawan legendaris ini dari klan Feng. Meskipun dia diusir dari klan, banyak nona muda dan bangsawan muda masih mengaguminya dan menganggapnya sebagai kebanggaan klan Feng. Feng King Yu tergila-gila dengan Feng Fei Yun. Ini adalah jenius nomor 1 dari dinasti Jin, sepupu yang telah mengalahkan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya hingga menyerah. Dia sudah lama ingin bertemu dengannya dan hari ini, mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Dia gemetar karena kegembiraan saat dia dengan hati-hati menatap Feng Fei Yun dengan kekaguman seolah-olah dia sedang melihat seorang idola. Meskipun dia diracuni dan memiliki wajah lapuk, dia masih melihat bahwa dia masih memiliki aura heroik dan sombong. Tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengannya. Sepupu, jika kamu kembali, maka bidat ini tidak akan bisa lolos tanpa hukuman. Feng King Yu memiliki pemikiran ini dan sangat mengagumi Feng Fei Yun. Feng Fei Yun sedikit meliriknya, dia segera tersipu dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya. Sepupu, bidat ini ingin menggertak saya dan saudara perempuan saya. Anda harus membalaskan dendam kami dan memukuli mereka sampai gigi mereka jatuh ke tanah. Feng King Lan masih muda dan telah ditelanjangi menjadi celana dalam merah jambu. Dia duduk di tanah dengan air mata mengalir di wajahnya. Feng Fei Yun perlahan berjalan dan melepas jubahnya yang longgar untuk menutupinya, Meskipun aku bukan lagi murid Feng, karena kamu memanggilku sepupu, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu lagi. Feng Fei Yun bukanlah orang yang dingin. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah burung phoenix yang menetas dari telur tanpa orang tua atau saudara kandung. Dia bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Karena itu, dia sangat mementingkan keluarga dalam kehidupan ini. Meskipun dia diusir dari Feng, dia hanya membenci leluhur dan ketua klan Feng, bukan murid lainnya. Jari-jari seputih salju Feng Qinglan dengan erat mencengkeram pakaian di tubuhnya. Jantungnya berdetak sangat kencang, seolah-olah dia dipeluk oleh orang yang dia cintai. Suara mendesing. Sue Yi terbang turun dari kapal perang dengan tombak hitam di tangan. Dua jiwa binatang mengitari tubuhnya saat dia mencibir, Feng Fei Yun, apakah kamu masih berpikir kamu adalah putra iblis yang bisa mengalahkan Nalan Hongtau? Kamu hanya sampah yang tidak punya waktu lama untuk hidup sekarang. Feng Fei Yun tiba-tiba berbalik dengan tatapan tajam. Dua sinar api keluar dari matanya. Niat ilahi yang tak terlihat keluar dan menyebabkan kaki Sue Yi gemetar. Dia tidak bisa berdiri diam dan mundur tiga langkah. Sepatu bot emasnya ditembus. Putra iblis hanyalah hantu yang berumur pendek. Saya akan mengambil darah iblisnya dan mempersembahkannya kepada tetua tertinggi. Seorang murid kurus dari aulah ketujuh terbang keluar. Jubah hitamnya jatuh dari tubuhnya dan berubah menjadi badai hitam yang melanda daerah ini. Membunuh putra iblis akan membuatmu terkenal. Feng Fei Yun berani ikut campur dalam urusan aulah ketujuh kita. Dia menyentuh pantat harimau. Jika kita tidak memberinya pelajaran, dia akan berpikir dia begitu hebat. Setelah itu, dua murid lainnya dari Seven Divine Palace mengeluarkan senjata kosmik mereka dan masing-masing dari mereka mengeluarkan sembilan mantra iblis. Mantra berubah menjadi riak yang melayang di udara dengan kekuatan yang menakutkan. Rindu muda dari klan Feng sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi bersama. Murid sesat ini terlalu kuat. Salah satu dari mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari ayah mereka. Mereka seperti Asura yang keluar dari neraka. Bisakah sepupu legendaris ini benar-benar mengalahkan mereka? Hanya Feng Qingyu dan Feng Qinglan yang memiliki keyakinan mutlak pada Feng Fei Yun. Mereka memiliki pemujaan yang fanatik dan hanya ingin melihat Feng Fei Yun membunuh semua orang. Ini adalah idola mereka, pria yang seperti dewa. Feng Fei Yun mengulurkan tangan dengan telapak tangannya. Itu tidak cepat, tapi gambar naga harimau muncul. Ini adalah kekuatan seekor naga harimau. Kekuatan harimau sama dengan kekuatan 10 lembu jantan, yang merupakan kekuatan 10.240.000 jin. Naga harimau bisa membawa gunung. Bahkan beberapa pembudidaya mandat surga belum tentu bisa melepaskan kekuatan naga harimau. Gambar naga harimau setinggi puluhan meter muncul. Itu memiliki kepala naga dan tubuh harimau. Itu tertutup sisik seperti naga harimau kuno yang sebenarnya. Itu seukuran gunung kecil, menimbulkan rasa takut pada orang lain. Pelaf, pelaf, pelaf. Tiga murid dari aula ketujuh diterbangkan oleh kekuatan naga dan harimau. Tubuh mereka meledak dan berubah menjadi tiga awan kabut darah. Tetesan darah jatuh ke sungai jin yang mengalir deras. Feng Fei Yun mengambil inisiatif dan membunuh dengan tegas. Tubuhnya berkali-kali lebih cepat dari angin. Setelah hanya satu putaran, tujuh teriakan terdengar. Tujuh murid dari istana ketujuh memiliki organ dalam yang hancur, tergeletak di tanah seperti tumpukan lumpur. Adegan itu begitu menakutkan sehingga semua murid dari aula ilahi ketujuh yang masih hidup begitu ketakutan hingga kaki mereka kram. Dua dari mereka berbalik dan melarikan diri. Tubuh mereka melonjak dan berubah menjadi dua garis cahaya gelap, terbang ke sisi lain sungai jin hanya dalam waktu singkat. Mereka hanya berukuran dua titik hitam saat mereka melarikan diri ke arah prefektur Longse. Love. Uff. Feng Fei Yun berdiri di luar gerbang surga dan menunjuk dengan dua jari. Dua berkas cahaya hitam menembus dua murid dari istana ketujuh. Mereka jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Semuanya, keluar semua. Aku tidak percaya kita tidak bisa mengalahkan orang mati dengan begitu banyak dari kita. Sui Yi memimpin dengan tombak hitamnya. Dua jiwa pertarungan binatang eksotis yang melingkar di sekelilingnya juga bergegas keluar. Memimpin 13 murid elit dari istana ketujuh dengan aura pembunuh. Sui Yi secara alami tidak mudah untuk dihadapi. Dia bisa dianggap sebagai pahlawan di antara generasi muda istana ketujuh. Bakatnya bahkan lebih luar biasa. Dia sudah mencapai tingkat jenius yang menantang surga. Tebasan pertama Raja Naga. Kecemerlangan putih muncul di tangan Feng Fei Yun. Pedang batu besar muncul di tangannya. Dia berdiri tegak dan menebas dengan pedang. Dengan raungan naga yang keras, seekor naga putih panjang terbang keluar. Setelah satu tebasan, 13 murid elit dari istana ketujuh semuanya dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Organ dalam mereka berubah menjadi bubur berdarah dan mengalir keluar. Bang! Tombak hitam di tangan Sui Yi patah. Dua jiwa pertarungan binatang eksotis dihancurkan. Ada tanda pedang sepanjang satu kaki di tubuhnya. Aura pedang yang sombong melonjak ke dalam tubuhnya, menghancurkan jiwanya. Tubuhnya langsung jatuh. Hanya dengan satu tebasan, dia telah membunuh 14 elit dari Seven Divine Hall, termasuk seorang pemimpin generasi muda seperti Sui Yi. Feng Fei Yun menyingkirkan pedangnya dan menopang dirinya sebelum batuk lagi. Para wanita muda dari Feng sangat terkejut hingga rahang mereka hampir copot. Ini adalah jenius nomor satu yang legendaris dari dinasti Jin. Terlalu tampan, terlalu kuat. Membunuh bidat ini semudah memotong sayuran. Shen Lin adalah satu-satunya yang masih hidup. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi berdiri dengan mantap dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Suara mendesing. Jimat Batu Gio terbang dari tangannya dan berubah menjadi pesawat ulang alik putih yang terbang menuju Cakrawala. Dia ingin mengirim pesan ke ahli super dari Istana Ketujuh. Feng Fei Yun melepaskan tebasan lain dan menghancurkan jimat itu. Shen Lin ingin menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Darahnya mulai membara saat dia menggunakan sihir sesat terlarang untuk meningkatkan kecepatannya. Awan berdarah muncul di bawah kakinya saat dia mencoba terbang menjauh. Kembali, suara Feng Fei Yun datang dari atas. Jejak telapak tangan besar turun dari langit. Api melingkar di sekelilingnya, dan ada pola yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Itu langsung menghancurkan tubuh Shen Lin, mengubahnya menjadi debu. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Tidak butuh lebih dari satu menit untuk semua murid dari Istana Ketujuh Binasa di tempat. Namun demikian, Feng Fei Yun tidak merasakan pencapaian apapun. Para pembudidaya dari Istana Ketujuh lebih dari satu tingkat lebih kuat dari Feng. Mereka telah berada di Longze selama empat hari sekarang. Apakah mereka berhasil merebut tanah leluhur? Jika Aula Ketujuh menerobos tanah leluhur, Feng pasti akan dihancurkan. Gaun Sembilan Merpati juga akan diambil. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Fei Yun. Gaun Sembilan Merpati adalah satu-satunya peninggalan ibuku. Siapapun yang berani menginginkannya akan mati. Feng Fei Yun berpikir sendiri. Dia tidak berlama-lama dan bergegas menuju Longze. Sepupu Fei Yun, tunggu. Feng Qingyu mengerahkan keberaniannya dan mengejarnya. Feng Fei Yun berhenti dan tidak berbalik. Ada apa? Mata Qingyu berkaca-kaca. Para bidat dari Aula Ketujuh membantai keluarga ku. Ayah, Paman, dan kakekku mati di tangan mereka. Adikku dan aku tidak punya rumah untuk kembali. Bisakah kami ikut denganmu? Feng Qinglan juga menggigit bibirnya dengan air mata berlinang sambil menatap Fei Yun dengan ekspresi menyedihkan. Tidak. Dengan itu, Feng Fei Yun mengaktifkan Swift Samsara dan berubah menjadi embusan angin. Dia menyeberangi sungai Jin yang luas dan pegunungan Wu Zhe seperti hantu yang terbang di udara menuju tanah leluhur klan Feng. Jika bukan karena darah pembusukan Yama dan klan Feng tidak akan berada dalam kesulitan ini, Feng Fei Yun tidak keberatan membawa dua sepupu cantik ini bersamanya. Dia tidak akan merasa buruk bahkan jika dia harus tidur dengan mereka. Ada terlalu banyak contoh gadis kecil yang memuja kakak laki-laki dan ditindas oleh mereka. Meskipun mereka semua berasal dari klan Feng, garis keturunan di tubuh mereka sangat samar. Mereka dipisahkan oleh banyak generasi sehingga mereka bukan kerabat dekat. Feng Fei Yun tidak akan pernah menolak wanita cantik yang datang mengetuk pintunya. Mendorong mereka ke bawah adalah kebutuhan biologis. Sayangnya, waktu sangat penting saat ini. Feng Fei Yun tidak punya waktu untuk merawat gadis-gadis ini. Selain itu, penatua ke-8 sudah cukup untuk melindungi mereka. Sekarang, dia ingin mengambil kembali jubah yang ditinggalkan ibunya sebelum dia meninggal. Bab 386 Kabupaten Longze terletak di bagian timur prefektur Grand Selatan, di sebelah Trinity. Itu juga merupakan tanah yang penuh dengan situs bersejarah. Banyak ahli telah melakukan perjalanan ke sini dan meninggalkan jejak kaki mereka. Kabupaten besar ini penuh dengan pegunungan biru tua, yang puncaknya tersapu awan putih. Kera dan burung terbang melintasi pegunungan, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tebing terjal. Fei Yun mengendarai angin dan bertemu dengan tiga kelompok pembudidaya dari Aula Ketujuh di sepanjang jalan. Tangan mereka berlumuran darah. Banyak anggota Feng telah meninggal di hutan belantara. Mayat mereka dimutilasi dan dimakan oleh singa dan serigala. Feng dulunya adalah klan yang mulia, klan teratas di prefektur Grand Selatan. Namun, karena gaun sembilan merpati, itu menarik pertumpahan darah yang tak berkesudahan. Bukan hanya para pembudidaya sesat dari Aula Ketujuh, bahkan sekte dan klan teratas lainnya di prefektur Grand Selatan berkomplot melawan mereka untuk merampok tambang, kota, dan kekayaan mereka. Kekayaan seorang pria adalah kejatuhannya. Yang kuat memangsa yang lemah, yang bertahan hidup. Ini adalah hukum yang tidak berubah di dunia ini. Klan Feng memiliki beberapa tanah leluhur. Salah satunya adalah surga surgawi di Kabupaten Longse. Tempat ini terletak di atas pembuluh darah roh dan merupakan tempat kelahiran master klan pertama. Surga surgawi adalah tempat pencerahan daunnya. Setelah wanita jahat muncul, banyak anggota Feng dibunuh oleh mayat. Sebagian dari mereka mundur ke Kabupaten Longse, sehingga surga surgawi menjadi markas sementara mereka. Surga surgawi terletak di tengah 99 puncak. Feng telah mengaturnya selama bertahun-tahun dan memiliki pertahanan alami yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, itu dilindungi oleh formasi surgawi master klan pertama. Bahkan jika beberapa raksasa menyerang pada saat bersamaan, mereka tidak akan bisa menghancurkannya dalam waktu singkat. Ketika Feng Feiyun tiba di luar Celestial Paradise, para ahli dari Aula Ketujuh telah menyerang selama empat hari. Bahkan formasi surgawi sudah mulai retak. 99 puncak menembakkan 99 berkas cahaya yang membubung ke langit, mendukung formasi raksasa. Formasi ini tampak seperti galaksi yang melayang di atas gunung. Itu bertahan dari serangan lebih dari 10 ribu pembudidaya dari Aula Ketujuh. Ini adalah pertempuran yang mengerikan, pertempuran antara dua kekuatan kultivasi utama. Cahaya dari mantra mereka menyinari langit dengan segudang warna. Langit dipenuhi dengan para pembudidaya berjubah hitam. Ada yang menunggangi kambing hijau, ada yang menunggangi burung bersayap empat. Mereka mengepung seluruh tanah yang diberkati dan terus merapal mantra untuk menemukan titik terlemah. Pada tingkat ini, hanya masalah waktu sebelum arai besar surgawi yang mendalam dilanggar. Feng Feiyun berdiri di atas gunung di kejauhan. Ada terlalu banyak pembudidaya dari Aula Ketujuh. Mereka telah sepenuhnya mengepung surga-surgawi. Tidak ada cara untuk menyelinap masuk. Kuil Senluo memang sekte jahat nomor satu di dunia. Hanya Aula Ketujuh saja yang sudah begitu kuat. Untuk menghancurkan klan Feng, mereka benar-benar mengirimkan enam raksasa. Feiyun hanya bisa menghela nafas dalam pikirannya. Enam raja raksasa, seberapa kuatkah ini? Tidak ada klan budidaya di prefektur Grand Southeren yang dapat memiliki enam raja raksasa. Klan Feng menduduki peringkat teratas di antara klan besar di prefektur Grand Selatan, tetapi setelah lebih dari seribu tahun akumulasi, mereka hanya memiliki tiga leluhur tingkat raja raksasa. Dua dari mereka berusia senja, dan energi darah mereka memudar. Kecakapan pertempuran mereka telah berkurang ke tingkat yang tidak diketahui. Satu leluhur raksasa sudah cukup untuk menopang klan kelas satu. Namun, salah satu dari sepuluh aula dapat dengan mudah menghancurkan klan kelas satu. Ada lebih dari sepuluh ribu bidah yang menyerang surga-surgawi. Namun, Feng Feiyun tahu bahwa ini hanya sebagian kecil. Bidat lainnya telah pergi untuk membunuh murid-murid Feng yang ditempatkan di kota-kota lain. Sekte jahat selalu kejam dan bengis, melakukan segala macam hal tercelah. Justru karena inilah para pembudidaya dunia kultifasi abadi sangat takut pada orang-orang dari sekte jahat. Mereka baru berhenti setelah malam tiba. Lebih dari sepuluh ribu pembudidaya berjaga di luar surga-surgawi. Mereka menyalakan 36 pilar dan menyalakan api unggun dengan minyak tanah. Kobaran api menerangi 99 puncak. Para bidat mulai bermeditasi untuk memulihkan energi roh yang mereka gunakan pada siang hari untuk persiapan serangan besok. Pada saat ini, dua sinar keluar dari surga-surgawi. Mereka adalah dua kultifator tua dari klan Feng dengan rambut putih dan tubuh bungkuk. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari pengepungan para pembudidaya sesat dari Aola ke-7. Suara mendesing. Di langit malam timur, sebuah istana seputih salju turun dari langit. Dari jauh, tampak seperti bintang terang yang turun dari langit. Suara yang bermartabat dan dingin terdengar dari istana. Feng Jingyan, Feng Ping, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Telapak tangan hitam besar terbang keluar dari istana dengan awan hitam di dalamnya. Itu langsung menekan dua pembudidaya Feng yang ingin melarikan diri ke tanah. Tidak, aku tidak ingin mati. Kamu, kalian berdua terlalu kejam. Ledakan, ledakan. Kedua senior dari klan Feng ini langsung diubah menjadi roti daging. Daging dan darah mereka tertanam di lumpur, menciptakan kekacauan berdarah. Feng Feiyun berdiri di tengah angin dingin dengan hati pahit. Feng Jingyan dan Feng Ping adalah sesepuh kedua dan kelima dari klan Feng. Bahkan mereka berlari untuk hidup mereka. Sepertinya para murid di surga surgawi takut keluar dari akal mereka. Para bidat dari Aula Ketujuh bahkan belum masuk dan mereka sudah dalam kekacauan. Lebih dari seratus murid Feng melarikan diri dari surga surgawi. Semuanya dibunuh oleh para pembudidaya sesat dari Aula Ketujuh. Mayat mereka digantung di tiang untuk dipanggang. Beberapa yang lebih lemah ingin menyerah ke Aula Ketujuh dan menjadi budak bidat. Namun, setelah diejek dan dihina, mereka akhirnya dibunuh. Di bawah 99 puncak adalah pemandangan yang berapi-api dengan energi darah yang memuakkan. Penguasa Ketujuh, Wan Xiangchen, menginjak hujan bunga dan mendarat di pintu masuk surga surgawi. Di kedua sisi ada pilar setinggi 30 meter yang terbakar api. Dia bukan hanya Tuan Ketujuh tetapi juga yang tercantuk. Keharumannya memikat seperti madu di udara, menyebar hingga ratusan mil. Punggungnya terbungkus kerudung bulu putih. Sosoknya mempesona dengan kulit putih. Rambutnya yang panjang tergerai dari kepalanya sampai ke pantatnya. Dia memiliki daya pikat seorang iblis wanita dan aura peri dunia lain. Di belakangnya ada empat gadis muda berjubah hitam. Rambut mereka semua diikat ekor kuda dan sangat cantik. Mereka tidak lebih dari 20 tahun, dan trate hitam memadat di atas kepala mereka. Wan Xiangchen berhenti dan tersenyum menawan. Suaranya manis saat dia berkata, bahwa dia sekelompok pembudidaya sesat dari Aula Ketujuh membawa sekelompok keajaiban muda dari klan Feng ke Wan Xiangchen. Sebanyak 46 keajaiban dari klan Feng terpaksa berlutut di tanah dengan bekas cambuk dan noda darah yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Berlutut. Bajingan, berlutut untukku. Keajaiban muda ini menyegel dantian mereka sehingga mereka tidak memiliki seutaspun energi roh. Lutut mereka patah sehingga mereka hanya bisa berlutut di tanah. Mata aprikot Xiangchen lebih terang dari bintang-bintang di langit. Dia tertawa, senior dari klan Feng, saya tahu bahwa Anda semua menonton dari dalam. Saya yakin Anda tidak ingin melihat keajaiban dari klan Feng mati seperti ini. Mengapa Anda tidak membuka celestial formasi besar dan saya akan membawa mereka masuk? Suara dingin datang dari surga, iblis kecil, kamu tidak bisa membodohi kami dengan trikmu. Begitu kita membuka formasi besar surgawi, semua pembudidaya sesat dari Aula Ketujuh akan masuk. Bukankah Feng klan kita akan dimusnahkan? Suara ini sudah tua dan milik karakter hebat dari Feng. Dia bersembunyi di antara puncak dan tidak menunjukkan dirinya tapi dia pasti bisa melihat keajaiban berlutut di tanah. Wan Xiangchen tersenyum genit, senior, kamu terlalu pintar. Dia melambaikan jari rampingnya di udara untuk memberi perintah. Iga bidat di belakangnya telah lama menunggu. Mereka menyeringai dan mengayunkan pedang mereka pada saat bersamaan. Pelaf, pelaf, pelaf. Iga keajaiban muda dari klan Feng dipenggal. Iga kepala berdarah meluncur seperti bola karet. Iblis, kamu. Aula Ketujuh sudah keterlaluan. Kalian semua gila. Para ahli yang bersembunyi di surga surgawi mulai mengutuk tetapi tidak ada yang berani keluar dari formasi surgawi. Wan Xiangchen masih tersenyum dan mengusap dagunya, bukan aku yang membunuh mereka, kalian semua. Jika mereka masih tidak membuka formasi besar langit hitam, maka semua talenta muda dari klan Feng ini akan mati. Haha. Fei Yun berdiri di kejauhan, menahan napas sambil menatap anak-anak Feng yang sedang berlutut. Dia kemudian melihat ke arah surga surgawi di tengah 99 puncak. Tanah yang diberkati surgawi diam. Wan Xiangchen meregangkan punggungnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Suara manisnya tiba-tiba berubah, bunuh mereka semua. Segera setelah perintah diberikan, semua pembudidaya jahat dari Allah Ilahi Ketujuh mengikuti dan berteriak, bunuh. Pluk, pluk. Kepala jatuh ke tanah. Kehidupan segar berubah menjadi mayat dingin. Ini adalah keajaiban yang indah, harapan masa depan Feng. Tapi sekarang, mereka semua mati. Feng Fei Yun bukan satu-satunya yang menonton ini. Nenek Moyang dan senior yang tak terhitung jumlahnya dari Feng sedang menonton tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah tragedi yang lemah. Ini adalah hukum rimba, aturan dunia kultifasi. Yang kuat adalah raja, pemenang dihormati. Wan Xiangchen tersenyum dan melambaikan tangannya, jika senior dari Feng tidak peduli dengan keajaiban, mari kita bermain dengan sesuatu yang lebih menarik. Angkat mereka. Bab 387. 10.000, jubah hitam Shen Luo, menjaga tempat ini bersama dengan 16 tetua tertinggi. Mereka duduk di istana hitam dengan mata terpejam dalam meditasi. Tubuh mereka bersinar terang seperti 16 dewa di kuil yang saleh. Enam ahli tingkat raksasa memiliki aura yang samar-samar terlihat. Ini adalah kekuatan yang menekan para senior dari klan Feng. Jika terjadi kesalahan, seluruh klan akan dihancurkan. Kali ini, sekelompok gadis muda dan cantik dibawa masuk. Sama seperti Feng King Yu dan yang lainnya, mereka semua adalah putri dari klan Feng. Mereka pernah menjadi putri tuan kota atau nyonya muda dari sebuah rumah besar. Mereka menjalani kehidupan mewah tetapi sekarang, mereka adalah tahanan. Ayah mereka telah dibunuh oleh para pembudidaya jahat dari Dark Asura Hall. Itu karena mereka wanita, wanita cantik pada saat itu, mereka masih hidup. Ada total 136 anak perempuan. Setengah dari mereka berusia antara 12 hingga 16 tahun. Wajah mereka pucat karena ketakutan dan tubuh mereka gemetar. Gadis-gadis ini adalah yang tercantuk di cabang utama klan Feng. Semuanya secantik bunga dan batu giyok. Semua pembudidaya sesat dari Aula Ketujuh menjadi bersemangat dengan senyum-mesum. Mereka menatap keindahan ini dengan mata berapi-api. Mereka tidak menginginkan apapun selain menyerbu ke depan dan menelanjangi mereka. Wan Siang Chen tersenyum, lansia dari klan Feng, kalian semua telah melihatnya. Kami dari Aula Ketujuh ngiler karena wanita kalian. Seseorang dari surga-surgawi mengutup, Iblis wanita, jika kamu berani menyentuh mereka, selama salah satu dari kami masih hidup, kami akan melawan Aula Ketujuhmu sampai mati. Siang Chen menutup mulutnya dan tertawa, jangan marah, jangan marah. Bahkan jika klan Feng dihancurkan, tidak perlu takut kehilangan garis keturunanmu. Ribuan pembudidaya dari Aula Ketujuh akan membantu anda mewariskan keturunan anda. He he, tunggu apa lagi? Cepat dan lepaskan pakaian mereka. Wan Siang Chen bertubuh tinggi dengan seringai di bibirnya yang seksi. Dia percaya bahwa nenek moyang klan Feng bisa mentolerir keajaiban muda yang dibantai, tetapi mereka pasti tidak bisa mentolerir wanita dari klan Feng yang dinajiskan. Kalau tidak, bahkan jika klan Feng selamat dari bencana ini, mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi di dunia kultifasi. Ini adalah pertempuran psikologis. Dia berada di atas angin sejak awal. Haha, aku sedang menunggu yang mulia mengatakan itu. Sekelompok pembudidaya sesat dari Aula Ketujuh berdiri dari budidaya mereka dan tertawa seperti serigala. Pada saat yang sama, mereka bergegas menuju para wanita dari klan Feng. Tidak, tidak, Patriark, selamatkan aku. Buho, tolong, kakek, tolong. Ledakan. Grid Celestial Array akhirnya dibuka. Seolah-olah gerbang cahaya telah muncul antara langit dan bumi. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan terbang keluar dari dalam. Dia menunjuk dengan jarinya dan pilar cahaya berwarna cian ditembakkan, mengirim sekelompok pembudidaya dari istana ketujuh terbang. Setiap orang dari mereka batuk darah. Itu seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Dengan momentum yang tak terbendung, lebih dari 20 pembudidaya dari sekte jahat terbunuh oleh gelombang kejut. Darah mengalir keluar dari tujuh lubang mereka. Penggarap lainnya terluka parah dan jatuh ke tanah, tidak mampu bangun. Tidak hanya Wan Siang Chen tidak marah, dia bahkan tersenyum. Dia akhirnya memancing ikan besar. Haha, Feng Hanyao, kamu kura-kura tua, kamu akhirnya keluar. Karena kamu sudah keluar, maka biarkan aku mengirimmu ke neraka. Raksasa dari Aula ke-7 terbang turun dari langit malam. Dia mengenakan baju besi merah dan melepaskan serangan telapak tangan ke arah lelaki tua itu. Feng Hanyao adalah salah satu dari tiga leluhur dari klan Feng. Dia telah hidup selama lebih dari 800 tahun dan tidak punya banyak waktu tersisa. Energi darahnya memudar, tapi dia masih raksasa meskipun demikian. Ledakan. Feng Hanyao mengeluarkan kuali kecil dan indah dengan dua telinga dan empat sudut. Itu terukir dengan kata-kata kuno yang mengandung spiritualitas. Ini adalah salah satu dari tiga harta roh klan Feng, Kuali Sungai Jin. Nenek moyang klan Feng menggalinya dari Sungai Jin. Itu sudah membusuk tanpa bisa dikenali. Kuali ini memiliki kemampuan untuk menampung langit dan bumi. Seorang leluhur dari klan Feng pernah mengeluarkan kuali ini dan menyedot gunung, memurnikannya menjadi sepotong besi seukuran kepalan tangan. Feng Hanyao menginjak tornado dan bergerak seperti daun tertiup angin. Dia melepaskan kuali dan membunuh sekelompok besar pembudidaya dari Aula Ketujuh. Telapak merah Aula Ketujuh ilahi mendarat di kuali perunggu Sungai Jin. Suara keras dan kuat terdengar, seperti guntur di puncak gunung. Luf. Feng Hanyao sudah tua dan telah kehilangan banyak energi darah. Dia memuntahkan darah dari telapak tangan ini dan ingin melarikan diri. Jejak telapak tangan berwarna darah kedua meledak. Langit dipenuhi dengan cahaya berwarna darah, beriak seperti ombak. Sekali lagi, Feng Hanyao batuk setegup darah. Haha, raksasa Feng terlalu lemah. Bahkan dengan harta rohnya, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Hari ini, dia akan mati di tangan Lujun. Lujun adalah salah satu pelindung Aula Ketujuh. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 500 tahun dan bisa menduduki peringkat lima besar dalam hal kekuatan ofensif. Gelombang kejut dari pertempuran antara dua raksasa itu sangat menakutkan. Ada gunung yang runtuh, tanah kacau yang runtuh, dan pohon-pohon kuno yang berubah menjadi pecahan. Gelombang kejut yang merusak sama menakutkannya dengan sinar neraka yang mematikan, menghancurkan segalanya. Feng Hanyao tidak dapat menghentikan serangan Lujun dan terpaksa mundur. Mahkotanya hancur saat rambut putihnya jatuh. Feng Feiyun dengan acuh-ta'acuh menyaksikan pertempuran ini. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang ketiga leluhur dari Feng. Mereka hanya tiga bajingan serakah. Untuk gaun sembilan merpati yang ditinggalkan oleh ibunya, mereka mengusir Feng Feiyun dari klan dan memenjarakan kakeknya sambil mengirim orang untuk menangkap ayahnya. Untuk menyempurnakan gaun itu, mereka tidak ragu untuk mengepung dan membunuh Feng Feiyun. Feng Feiyun dengan tegas mengingat dendam ini. Bahkan jika para pembudidaya dari Aula Ketujuh tidak membunuh ketiga anjing tua ini, dia masih akan membunuh mereka jika ada kesempatan. Jadi bagaimana jika saya menghianati Tuhan saya dan menghancurkan leluhur saya? Jangan salahkan saya karena tidak adil. Namun, Feng Feiyun tidak memiliki kebencian semacam ini terhadap anak-anak Feng lainnya. Dia bahkan terkadang membantu mereka. Lujun, Aula Ketujuhmu terlalu banyak. Kamu hanya menginginkan gaun sembilan merpati. Mengapa kamu harus membunuh gadis dan keajaiban Feng yang tidak bersalah? Sinar kemasan ditembakkan dari surga surgawi. Nenek moyang kedua Feng terbang keluar dan melawan Lujun dengan Feng Hanyau. Ketiga jugernal terkunci dalam pertempuran. Dua dari raksasa klan Feng nyaris tidak mampu memblokir salah satu dari Lujun. Lujun bertarung melawan dua raksasa pada saat yang sama, tetapi semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Pertempuran Kinya memadat menjadi lapisan awan, dan dia tertawa gila. Kalian berdua orang tua berkabut, metode kalian tidak lebih terhormat dari Seven Divine Hall kita. Saat itu, untuk merebut gaun sembilan merpati, kalian bahkan membunuh junior dari klan kalian sendiri. Kedua raksasa dari Feng menjadi muram. Mereka masing-masing mengeluarkan harta roh dan menyerang Lujun pada saat bersamaan. Lumpur di tanah terangkat hingga setinggi 100 meter. Ini adalah pertempuran tingkat King Raksasa, itu hanya membuat jantung berdebar-debar. Jika seorang kultifator yang belum mencapai tingkat Giant King ikut campur, mereka akan langsung dibunuh. Area di luar Celestial Paradise berada dalam kekacauan. Mata Feng Feiyun menyipit dan melihat seorang gadis tersandung berlari keluar dari surga. Dia berusia sekitar 13 atau 14 tahun dengan penampilan halus dan pipi merah muda. Matanya bulat seperti buah anggur. Feng Feiyun tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Baru setelah dia melihat anak kucing putih di dadanya, dia yakin bahwa ini adalah Little Demones. Setelah dua tahun, gadis kecil yang biasa mengikutinya berkeliling telah tumbuh jauh lebih tinggi. Bahkan dadanya sedikit kembung. Ubertas gadis itu hanya berlangsung selama dua tahun, dan dia tiba-tiba tumbuh dewasa. Dari seorang loli kecil yang lucu, dia menjadi wanita muda yang anggun dan cantik. Gadis yang begitu pendiam dan anggun, siapa yang akan tahu bahwa dia adalah Little Demones yang jahat. Mata Little Demones cerah saat dia mengeluarkan kantong ungu dengan emas berlapis emas. Awan ungu meluap dari kantong dan melilit 134 gadis dari Feng. Kembali. Awan ungu mundur seperti air pasang dan terserap ke dalam kantong berlapis emas. Dengan pelintiran tali, tali itu sekali lagi diikatkan di pinggangnya. Selesai. Betapa beraninya? Kamu berani menyelamatkan gadis-gadis itu dari Feng. Serahkan mereka. Siang Chen berubah menjadi hujan bunga dan terbang menuju Little Demones. 12 orang tua Destiny Rilem mengikuti di belakang Wan Siang Chen. Mereka seperti 12 awan hitam debu yang menyapu. Haha. Ayo. Datang. Pegang aku dan aku akan memberikannya padamu. Sangat harum. Aku tidak tahan lagi. Demones kecil menjulurkan lidahnya dan menatap Siang Chen sebelum melarikan diri. Meong. Meong. Kucing putih itu terbang keluar dari pelukannya. Tubuhnya memancarkan bola cahaya putih. Saat cahaya menghilang, kucing putih itu telah tumbuh seukuran harimau. Itu memiliki sembilan ekor dan ada pola sembilan di dahinya. Harimau memiliki kata raja di dahinya. Sedangkan anak kucing memiliki kata sembilan di dahinya. Sampai jumpa, cantik. Little Demones duduk di punggung waiti dan mengendarai empat awan api untuk terbang menjauh. Dia bahkan berbalik dan tersenyum pada Siang Chen sebelum melambaikan tangan. Kecepatan waiti sangat cepat. Bahkan seorang kultifator di tingkat Siang Chen tidak bisa mengejar dan hanya bisa menonton Little Demones melarikan diri. Perempuan kecil Feng, suatu hari, aku akan memastikan kamu tidak bisa tersenyum lagi. Siang Chen turun dari langit dengan angin semerbak dan berdiri di puncak pegunungan. Dia menatap gadis yang mengendarai anak kucing itu dengan kilatan dingin di matanya. Angin musim gugur yang dingin meniup rambut Wan Siang Chen di udara. Bahkan rambutnya dipenuhi dengan aroma yang mempesona. Kulitnya sebening batu giok di bawah bulan separuh. Alisnya seperti pohon willow, membuatnya tampak seperti makhluk abadi yang turun dari dunia abadi. Tepat ketika dia akan kembali, seorang pria batuk datang dari belakangnya. Itu adalah batuk yang parah seolah-olah dia ingin mengeluarkan semua organ dalamnya. Siapa ini? Siang Chen terkejut. Seseorang sebenarnya bisa mendekatinya tanpa dia sadari. Uhuk, uhuk, laki-laki yang membuatmu tidak bisa tersenyum lagi. Dalam kegelapan, seorang pria yang tampak sakit perlahan berjalan keluar. Lengan bajunya menutupi mulutnya saat dia terbatuk. Namun, matanya sangat terang, seterang dua bintang dingin. Ada sedikit senyum di bibirnya, senyuman yang akan membuat bulu kuduk wanita manapun berdiri. Uhuk, uhuk, dua bab ini ditulis jam 7 pagi tapi listrik padam tepat saat saya mulai mengedit. Saya tunggu sampai jam setengah 10 baru akhirnya listrik kembali jadi update-nya telat. Old Jiu biasanya menulis tiga bab sehari dari fajar hingga fajar. Ada tiga bab lagi yang tersisa malam ini. Namun, sudah terlambat jadi dia akan membacanya besok. Old Jiu ingin mendapatkan kembali integritasnya dan percaya pada Old Jiu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bab 388 Malam itu sedingin embun beku. Angin mengibaskan jubahnya dan udara dipenuhi dengan bau alam liar. Itu kamu. Mata Wan Siang Chen berkedip saat dia menatap pemuda yang berjalan keluar dari kegelapan. Tangan rampingnya di belakang punggung menembakkan hujan cahaya yang berubah menjadi kelopak merah muda yang terbuat dari energi roh. Mereka setajam pisau dan memancarkan api. Kulitnya yang seperti batu giok memancarkan aroma yang menyegarkan. Saat dia berdiri di pegunungan, dia tampak seperti bunga roh yang berkilau dan bersih. Aroma alaminya menarik banyak kupu-kupu. Feng Feiyun perlahan berjalan mendekat dan berkata, Apakah kamu terkejut bahwa aku masih hidup? Pinggang Wan Siang Chen bergoyang saat pita di bahunya tertarik oleh energi roh ungu. Mereka melayang seperti sayap kupu-kupu. Rambutnya menyapu melewati wajahnya, membuatnya terlihat sangat menawan. Dia tersenyum, Saya hanya terkejut bahwa Anda tidak seharusnya mencari yang tercantuk di dunia ketika Anda tidak punya banyak waktu lagi. Mengapa Anda ada di sini? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Empat sosok ramping terbang menembus malam. Empat wanita jangkung dan langsing berjubah hitam turun dari langit. Semuanya memiliki kultivasi yang luar biasa. Kulit putih mereka mengalir dengan cahaya kristal, dan terate hitam melayang di atas kepala mereka. Setiap helai rambut mereka dipenuhi dengan energi spiritual. Mencabut sehelai rambut bisa digunakan sebagai senjata paling tajam. Dua belas aliran asap hitam melonjak. Dua belas lelaki tua yang telah hidup selama ratusan tahun bergegas mendekat. Mereka semua berada di alam mandat surga dan berdiri di belakang Siang Chen. Cahaya hitam melonjak di belakang punggung mereka seolah-olah mereka adalah setan dengan awan hitam di punggung mereka. Keyakinan Wan Siang Chen meningkat ketika empat penjaga wanita dan dua belas penjaga tiba pada waktu yang bersamaan. Kultivasinya sudah di atas Feng Fei Yun sejak awal, jadi dia bahkan lebih berani sekarang. Dia menginjak hujan ke lopak dan melayang ke platform teratai di langit. Tangkap putra iblis itu hidup-hidup. Siapapun yang bisa mengeluarkan darah iblis di tubuhnya akan mendapat hadiah besar dari Hall Lord. Wan Siang Chen duduk di kursi teratai. Wajahnya yang indah bermandikan cahaya bulan yang dingin menambah kesan bangsawan. Karena dia datang untuk mati, aku akan mengirimnya dalam perjalanan. Seorang lelaki tua membentuk segel dengan kedua tangannya dan seberkas cahaya hijau keluar dari antara kedua tangannya. Pedang kuno hijau sepanjang tiga kaki terbang keluar dari lampu hijau menyeret ekor panjang di belakangnya saat menebas ke arah Feng Fei Yun. Feng Fei Yun perlahan mengulurkan satu jari. Cahaya kuning muncul di jarinya mengembunkan energi bumi dari setengah pegunungan. Dengan satu titik, dia menghancurkan pedang kuno Cian itu. Dia mengaktifkan Swift Samsara dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di belakang lelaki tua itu. Kemudian, dia dengan santai menunjuk ke orang tua itu. Seberkas cahaya ditembakkan. Itu menembus cahaya pelindung di permukaan kulit lelaki tua itu, menembus bagian belakang kepalanya, dan menghancurkan semua kekuatan roh di kepalanya. Bang! Bang! Tubuh lelaki tua itu jatuh ke tanah dalam garis lurus. Jejak darah mengalir keluar dari matanya yang kering. Seorang lelaki tua yang telah hidup selama lebih dari 300 tahun telah meninggal di tangan Feng Fei Yun begitu saja. Seorang kultifator dari Aula Ketujuh hanya biasa-biasa saja, sampah. Feng Fei Yun berbalik dan menatapuan Siang Chen di langit. Tubuhnya berubah menjadi kepulan asap putih dan membubung ke arah Siang Chen. Beraninya kamu tidak menghormati Yang Mulia. Empat wanita berjubah hitam dan emas terbang bersamaan. Mereka tinggi dan gesit saat memanggil terate hitam di atas kepala mereka. Empat gelombang energi agung melesat seperti empat matahari hitam. Keempat pelindung wanita ini semuanya adalah pembudidaya yang sangat berbakat. Mereka telah mengalami penempaan hidup dan mati, menerobos ke tempat terlarang untuk membunuh, dan bahkan bertahan hidup di gunung iblis tempat binatang buas berkeliaran. Jumlah pembudidaya yang mati di tangan mereka terlalu banyak untuk dihitung. Terate hitam di atas kepala mereka adalah seni sesat yang hebat. Bahkan jika itu tidak sebanding dengan dua belas seni sesat yang hebat, itu tidak terlalu jauh. Apalagi saat mereka berempat bekerja sama, kecakapan bertarung mereka semakin hebat. Mereka pernah melukai senior mandat surga tingkat kedua. Feng Feiyun bergerak seperti hantu melalui empat ratai. Keempat wanita itu tidak bisa menghentikannya. Ledakan. Ledakan. Dua tinju pecah dari bawah. Cahaya kemasan berkedip-kedip, dan tinjunya sebesar ember. Ini adalah teknik tinju yang dilakukan oleh dua tetua berwajah emas. Tinju mereka dipadatkan dengan kekuatan naga dan harimau. Kedua lelaki tua ini terutama memupuk kekuatan dan bisa melepaskan kekuatan harimau. Energi darah mereka cukup untuk menghancurkan sungai dan lautan. Feng Feiyun langsung mengulurkan tangan dan melepaskan telapak tangan besar dengan lima warna, hitam, hijau, kuning, putih, dan merah. Mereka tampak seperti lima awan roh di tengah telapak tangannya. Telapak tangan besar menekan, langsung menghancurkan bayangan tinju emas. Kedua lelaki tua itu terkoyak oleh cetakan telapak tangan, tidak bisa melawan sama sekali. Tiga orang tua mandat surga telah mati untuk Feng Feiyun. Mereka bahkan tidak bisa bertahan satu putaran. Beruntung Feng Feiyun diracuni atau tidak ada seorangpun di generasi ini yang dapat bersaing dengannya. Siang Chen menyaksikan Feng Feiyun mendekat selangkah demi selangkah. Empat penjaga wanita dan dua belas penjaga tidak bisa menghentikannya. Ini adalah dewa kematian. Meskipun dia telah diracuni oleh darah pembusukan Raja Neraka, dia masih setajam biasanya. Ada sangat sedikit di antara generasi muda yang bisa menghentikannya. Siang Chen berada di mandat surga tingkat ketiga dengan bakat luar biasa. Dia adalah penguasa Aula dan bisa mewarisi posisi Tuan Aula di masa depan. Dengan kultivasinya, dia sama sekali tidak takut pada Feng Feiyun. Bahkan jika Feng Feiyun tidak diracuni, masih mustahil bagi pembudidaya mandat surga tingkat pertama untuk mengalahkannya. Mereka yang bisa menjadi penguasa Aula semuanya jenius. Tidak ada yang mudah dipusingkan. Ledakan. Feng Feiyun mengeluarkan permata petir peringkat kedua dan memicu kesengsaraan petir dari segala arah. Lautan petir mengembun di atas kepala Siang Chen dan jatuh. Siang Chen diam-diam duduk dalam posisi meditatif dan melayang di atas platform teratai. Dia melambaikan lengan bajunya dan awan biru bergegas dan langsung memecahkan lautan petir. Dia mengulurkan tangan rampingnya untuk mengambil permata itu. Harta roh peringkat kedua di tangan orang yang sekarat sepertimu sungguh sia-sia. Biarkan aku yang mengurusnya untukmu. Mata Siang Chen berkabut sementara bulu matanya yang panjang berkibar, membuatnya terlihat sedikit lucu. Ini adalah harta roh peringkat kedua dengan nilai tinggi. Bahkan raksasa pun akan tergoda olehnya. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Suara Feng Feiyun bergema di angin dingin. Angin puyuh terbang melewati Siang Chen dan melepaskan serangan telapak tangan yang besar. Selanjutnya, sosok Feng Feiyun juga terbang keluar. Kecepatan yang luar biasa. Siang Chen sedikit terkejut. Kecepatan Feng Feiyun terlalu menakutkan, sebanding dengan raksasa setengah langkah. Tidak ada seorang pun di bawah level ini yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal kecepatan. Telapak tangan ini datang untuknya dengan kecepatan kilat. Siang Chen tidak panik. Dia mengulurkan tangannya dengan lima jari setipis ular. Kelopak batu giok terbang keluar dari telapak tangannya dan merobek serangan telapak tangan Feng Feiyun. Suara mendesing. Platform teratainya berubah menjadi sinar dan terbang keluar. Meskipun kultivasi Feng Feiyun tidak sekuat miliknya, kecepatannya sangat cepat. Dia merasakan bahaya. Dia tidak ingin mengambil risiko. Lagi pula, tidak ada wanita di tangan Feng Feiyun yang memiliki akhir yang baik. Dia tidak ingin secara tidak sengaja jatuh ke tangan Feng Feiyun. Tentu saja, Feng Feiyun tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dia datang ke sini untuk menangkap Siang Chen, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkannya kabur. Wan Siang Chen adalah putri tidak sah dari seorang master gua mayat kuno di prefektur perbatasan utara. Dia memiliki identitas yang luar biasa dan bahkan tetua tertinggi dari Aula Ketujuh harus mewaspadainya. Selama dia bisa menangkapnya, dia akan memiliki alat tawar-menawar dengan parabidah. Bahkan jika gaun sembilan merpati diambil oleh mereka, Feng Feiyun dapat menggunakan Siang Chen sebagai sandera sebagai ganti gaun itu. Ini adalah langkah yang berisiko. Lagi pula, kultivasi Siang Chen lima kali lebih tinggi darinya. Plus, ada empat penjaga wanita dan dua belas pria tua di mandat surga yang setara dengan Feng Feiyun. Jika dia ingin menangkapnya, dia perlu berkoordinasi dengan waktu dan tempat yang tepat. Plus, dia harus melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau tidak, semua rencananya akan sia-sia jika tokoh terkemuka dari Aula Ketujuh harus disiagakan. Meskipun tingkat keberhasilannya rendah dan dia mungkin mati tanpa mayat utuh jika dia gagal, Feng Feiyun tidak takut sama sekali. Dia merasa bahwa itu sepadan dengan risikonya. Tentu saja, dia harus mengambilnya jika ingin mengambil daging dari mulut harimau. Suara mendesing. Feng Feiyun menginjak samsara dan mengejar Siang Chen seperti tornado. Dia tidak akan memiliki kesempatan lagi jika dia terbang kembali ke Kama Ola Ketujuh. Feng Feiyun, kamu terlalu berani. Kamu ingin melawan yang mulia. Kamu harus melewati kami terlebih dahulu. Gemuruh. Keempat penjaga wanita itu mengulurkan tangan pada saat bersamaan. Luka berdarah muncul di pergelangan tangan mereka saat kabut berdarah merembes keluar dan mengalir ke empat teratai hitam. Empat teratai hitam berputar dan bertabrakan, membentuk bunga setan raksasa. Itu meledak dengan kekuatan penghancur dan terbang seperti turbin. Bunga itu menyebabkan angin dingin berubah menjadi naga. Kekuatan sobek menyapu langit, menyebabkan tubuh semua orang bergetar. Keempat penjaga wanita ini tidak bisa diremehkan. Masing-masing dari mereka adalah keajaiban yang menantang surga yang kecakapan pertempurannya tidak jauh lebih lemah dari Feng Feiyun. Serangan gabungan mereka mengeluarkan aura tak terbatas yang menyebabkan sembilan tetua yang masih hidup mundur, takut mereka akan terluka oleh kekuatan bunga iblis. Feng Feiyun juga berhenti dan mengaktifkan ascension platform didantiannya. Platform hitam itu tingginya hanya 33 meter. Itu tampak seperti tablet suci yang menurunkan energi ungu dari langit. Ledakan Di platform kenaikan, jiwa dari 18 pahlawan tertinggi dipadatkan. Seberapa mengerikan kekuatannya. Dengan satu serangan, guntur bergemuruh di langit, dan bunga iblis hitam itu langsung terbang. Feiyun menggunakan recoy untuk berdiri di ascension platform dan terbang di atas Wan Siang Chen sebelum jatuh. Ledakan Ada senyuman di wajah Wan Siang Chen. Kursi teratainya telah terbang di atas sungai besar dan berhenti. Dia berdiri di kursi teratai dengan dada membusung. Dia seperti peri yang berenang di laut biru, halus dan anggun. Dia perlahan mengulurkan lengannya yang seperti batu giok. Bab 389 Lengannya, setipis pilar giok, menari dengan kelopak darah. Dia benar-benar menggunakan tangan kosongnya untuk mendukung platform ascension raksasa. Feng Feiyun berdiri di atas peron dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Binatang meraung tanpa henti dari tubuhnya saat lebih dari 8000 jiwa binatang terbang keluar. Ada yang seperti singa, ada yang seperti ular sanca, ada yang memiliki empat pasang sayap, dan ada yang tertutup sisik. Kekuatan jiwa-jiwa binatang buas mengalir turun dan mengubah platform ascension menjadi segel yang mengubah langit. Kekuatan yang menghancurkan bumi meletus. Kekuatan Feng Feiyun begitu menakutkan, tak heran mengapa dia disebut sebagai orang nomor satu di dunia yang sama. Pada akhirnya, Siang Chen adalah seorang wanita yang telah melewati banyak badai. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan gadis-gadis muda yang tinggal di kamar kerja mereka sepanjang tahun. Aroma di tubuhnya menjadi lebih padat. Itu memiliki rona merah muda dan terlihat dengan mata telanjang. Tubuhnya menyatu dengan platform teratai di bawahnya. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya biru suci. Dia memegang busur penerangan surgawi di tangannya dan menarik tali busur menjadi bulan sabit penuh. Panah ringan yang panjangnya lebih dari 10 meter terbang keluar dari haluan dan menabrak platform ascension, menyebabkannya bergetar hebat. 16 jiwa binatang bermutasi 500 tahun hancur dan berubah menjadi pecahan hujan roh. Dia dengan cepat menarik panah kedua dan mengarahkannya ke dada Feng Feiyun. Dia melepaskan jarinya dan sebuah panah ringan yang panjangnya lebih dari 20 meter terbang keluar. Kekuatannya 7 hingga 8 kali lebih kuat dari panah sebelumnya. Feng Feiyun dengan cepat mengeluarkan infinites spirit ring. Enam diagram muncul di depannya dan melilit tubuhnya. Platform teratai dan busur keduanya adalah harta roh peringkat pertama dengan rune formasi yang diukir di atasnya. Setelah beberapa ratus tahun, mereka memperoleh spiritualitas mereka sendiri, sehingga kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Platform lotus dapat meningkatkan kecakapan bertarungnya dan memungkinkannya mengumpulkan energi roh lebih cepat, memungkinkannya melepaskan kekuatan di luar wilayahnya. Busur penerangan surgawi dapat menembus pegunungan. Di tangannya, dia bisa membunuh pembudidaya dengan kultifasi lebih tinggi darinya. Siang Chen membawa kekuatan dua harta roh dan menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk menjatuhkan platform ascension terbang. Energi panah ketiga panjangnya lebih dari 30 meter seperti sinar cahaya. Enam diagram yang melindungi Feng Feiyun penyok oleh panah ini. Ujung tajam panah mendekati dada Feng Feiyun. Pop! Diagram ditusuk. Panah itu menembus tubuh Feng Feiyun. Feng Feiyun menjerit dan jatuh dari langit. Tubuhnya berlumuran darah saat dia jatuh ke sungai yang bergolak. Mata Siang Chen penuh dengan kesombongan. Dia meletakkan busur di punggungnya dan menyingkirkan platform teratai. Kemudian, dia terbang ke sungai. Mata poeniksenya menembakkan dua sinar untuk mencari Feng Feiyun. Feng Feiyun ingin menangkapnya, tetapi dia juga ingin menangkap Feng Feiyun. Hanya dengan mendapatkan darah iblis di tubuh Feng Feiyun barulah dia bisa menyempurnakan gaun sembilan merpati. Ini adalah tujuan utama Ola Ketujuh dalam menyerang klan Feng. Ini adalah sungai besar yang mengalir di antara dua gunung. Tepian sungai dipenuhi pohon mapel merah yang rimbun. Di bawah cahaya redup malam, itu tampak sangat misterius. Ada makhluk tak dikenal bersembunyi di hutan, mata mereka hijau berminyak. Ini adalah binatang malam. Di bawah aura mengerikan siangchen, semuanya perlahan mundur. Mereka tahu bahwa gadis cantik yang mengapung di atas sungai ini tidak bisa dianggap enteng. Airnya dingin dan menciptakan pusaran air. Ada banyak makhluk air di dalam air. Beberapa tahu bagaimana mengolah dan hidup selama lebih dari seratus tahun sebelum berubah menjadi binatang air. Aneh? Mungkinkah Feng Feiyun sudah mati? Mayatnya tenggelam ke dasar. Wan siangchen dikelilingi oleh hujan bunga. Aromanya memabukkan. Makhluk air di dalam air menjadi pusing setelah mencium aromanya dan tenggelam ke dalam air. Wanita yang harum akan selalu membuat pria jatuh cinta padanya. Sosok hitam terbang di bawah air dengan kecepatan luar biasa dan muncul di bawah wan siangchen dalam sekejap. Bayangan ini secara alami adalah Feng Feiyun. Feng Feiyun menarik auranya dan mendongak. Melalui air yang jernih, dia bisa melihat gaun biru wan siangchen berlapis-lapis. Ada juga dua kaki giyok yang ramping dan halus di bawah rok. Sekilas saja mereka akan menyebabkan perut bagian bawah membengkak dan sakit. Dia benar-benar ingin menjangkau dan mencubit pahanya untuk merasakan keindahan dan elastisitasnya. Sosok iblis wanita ini memang yang tertinggi. Kakinya sangat memikat. Namun, mereka biasanya tersembunyi di bawah gaunnya, jadi Feng Feiyun bisa melihat semuanya. Mungkin hanya Feng Feiyun yang berani melihat ke bawah gaun wan siangchen. Tidak ada orang lain yang berani melakukannya. Alis wan siangchen berkedut. Dia merasakan riak halus datang dari dasar air dan ingin memanggil kursi teratainya. Ledakan. Feng Feiyun adalah orang pertama yang keluar dari air. Dia mengulurkan kedua tangannya dan langsung meraih kaki wan siangchen. Dia menariknya ke bawah dan langsung menyeretnya ke sungai. Feng Feiyun beberapa kali lebih cepat dari wan siangchen. Sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah diseret ke dasar sungai dan ditekan ke dalam lumpur. Bagaimanapun, dia adalah kultifator mandat surga tingkat ketiga dengan kecerdasan luar biasa. Dia telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya sehingga dia bisa bereaksi dengan cepat. Feng Feiyun meraih kakinya dan terus menyeretnya lebih dalam ke lumpur. Matanya menjadi dingin saat dia mengeluarkan artefak yang terikat jiwanya dari dantiannya. Sinar hijau terbang keluar dari perut bagian bawahnya dan langsung menuju ke dada Feng Feiyun. Ini adalah menara pengawas kuno yang sangat kecil namun kuat. Itu langsung menguapkan air di dasar sungai menjadi uap. Feng Feiyun menyeringai. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Artefak yang terikat jiwanya baru saja terbang keluar dari dantiannya. Feiyun sangat dekat dengannya sehingga dia menyerang dengan kecepatan yang lebih cepat dan meninju perutnya tepat di dantiannya. Ledakan. Kekuatan pemecah gunung datang dari tinju Feng Feiyun dan menyebabkan retakan muncul pada dantian Wan Xiangchen. Gelombang rasa sakit yang intens melanda tubuhnya, menyebabkan dinasti sekte jahat pingsan. Tubuhnya gemetar, dan matanya menjadi putih. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan tubuhnya yang halus tenggelam ke dalam lumpur lemas. Menara pengawas yang menakutkan hendak mengenai dada Feng Feiyun tetapi tiba-tiba kehilangan kendali dan jatuh ke tangannya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Feng Feiyun menghitung setiap langkah dengan sangat baik. Untuk menangkap seorang ahli seperti Wan Xiangchen, hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, cepat. Itu bahkan lebih cepat daripada artefak yang terikat jiwa. Kultivasi Xiangchen jauh lebih tinggi daripada Feng Feiyun. Jika Feng Feiyun hanya sepersekian detik lebih lambat, dia akan menjadi orang yang mati sekarang. Artefak terikat jiwa Wan Xiangchen sudah cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Setelah beberapa saat, empat penjaga wanita dan sembilan pelindung amanat surga dari Aula Ketujuh datang dari kejauhan dan langsung terjun ke sungai. Namun, mereka sama sekali tidak dapat menemukan Feng Feiyun dan Wan Xiangchen. Oh tidak, yang mulia telah ditangkap oleh Feng Feiyun. Keempat penjaga itu terkejut. Mereka tahu identitas Xiangchen lebih baik daripada orang lain. Ini adalah masalah besar. Malam ini, dua leluhur raksasa king dari klan Feng meninggal secara tragis. Mereka secara pribadi dibunuh oleh wakil Tuan Ying Su dari Aula Ketujuh. Mayat mereka digantung di puncak dan dijemur di bawah sinar matahari. Formasi surgawi rusak. Para pembudidaya dari Aula Ketujuh membantai jalan mereka menuju surga-surgawi. Tanah leluhur Feng jatuh sepenuhnya. Lebih dari satu juta anggota Feng menjadi tawanan. Mereka yang bertempur sampai mati semuanya terbunuh. Mayat mereka menumpuk menjadi gunung sementara darah mereka mengalir seperti sungai. Namun, gaun sembilan merpati diambil oleh leluhur terakhir klan Feng dan melarikan diri dari surga-surgawi. Dua raksasa sesat mengejar dan belum kembali. Meskipun mereka tidak mendapatkan gaun itu, mereka memperoleh kekayaan Feng selama seribu tahun. Ada sejumlah besar batu roh, pil, rumput roh seratus tahun dan seribu tahun, dua harta roh, dan banyak lagi. Sementara para pembudidaya sesat sedang merayakan, sebuah kabar buruk datang, Tuan Masa Depan Aula Ketujuh, Yang Mulia Wan Xiangchen, telah ditangkap oleh Feng Feiyun. Ketika berita itu sampai ke telinga para pembudidaya jahat dari Aula Ilahi Ketujuh, semua orang terdiam. Tak satu pun dari mereka bisa tertawa lagi. Semua orang secara alami tahu nama Feiyun. Ini adalah nama yang bahkan membuat sakit kepala para pembudidaya sesat dari Kuil Senluo. Karena itu, mereka tidak bisa tertawa lagi. Siapakah Feng Feiyun? Dia bahkan lebih tak tahu malu dari mereka. Aula keempat yang tercantuk, Bai Ruk Sui dan Aula ke-10, Luli Wei, keduanya diperkosa olehnya. Bahkan sekarang, para pembudidaya dari Aula ke-4 dan ke-10 tidak dapat mengangkat kepala mereka dan terus-menerus diejek. Mereka telah kehilangan semua muka di faksi sesat. Jika para pembudidaya dari Kuil Senluo ditakuti oleh semua orang, maka yang paling mereka takuti adalah Feng Feiyun. Dia bahkan lebih tidak tahu malu dan tidak tahu malu daripada para pembudidaya sesat. Dia adalah produk yang tidak tahu malu, tidak tahu malu, dan tidak bermoral. Siapapun akan sakit kepala bertemu orang seperti dia. Kedua wakil penguasa Aula ke-7 sangat marah setelah mendengar ini. Mereka tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Wan Xiangchen. Dia memiliki pria sesat yang ganas di belakangnya. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya bahkan jika mereka adalah wakil raja. Feng Feiyun ini sudah diracuni oleh darah pembusukan Yaman namun dia masih bisa menimbulkan begitu banyak masalah. Sepertinya kita tidak bisa menyentuh anak-anak Feng untuk saat ini. Beberapa hari kemudian, para pembudidaya dari Aula ke-7 menyebarkan berita ke seluruh Kabupaten Longze. Dua wakil penguasa dari Aula ke-7 ingin bertemu Feng Feiyun di tanah leluhur klan Feng, surga-surgawi, dalam tiga hari. Untuk berpikir bahwa wakil kepala balai ingin bertemu dengan seorang junior. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat ketika semua pembudidaya di prefektur Longze masih bingung tentang apa yang sedang terjadi, seorang wakil kepala balai tiba-tiba muncul. Feng Feiyun juga mengirimkan pesan, untuk mendapatkan Wan Siang Chen kembali. Para pembudidaya dari Aula ke-7 harus meninggalkan Kabupaten. Selain itu, tidak seorang pun dari klan Feng yang boleh dilukai. Berita ini menimbulkan kegemparan. Feng Feiyun benar-benar menangkap Tuan ke-7. Tidak heran mengapa para pembudidaya sesat dari Aula ke-7 begitu tertutup, mereka takut berita ini akan bocor. Lagi pula, semua orang di dunia kultifasi tahu bahwa jika seorang wanita bisa menjaga kesuciannya setelah jatuh ke tangan Feng Feiyun, maka hanya ada satu penjelasan, dia terlalu jelek. Siang Chen adalah gadis tercantuk di Aula ke-7, jadi dia tentu saja tidak jelek. Tidak heran mengapa kedua wakil Tuan begitu cemas. Bab 390 Kabupaten Longze adalah prefektur kuno dengan banyak situs bersejarah. Banyak orang bijak telah meninggalkan jejak kaki mereka di sini. Feng Feiyun dan Wan Siang Chen berjalan melewati situs bersejarah ini. Sebagian besar dari mereka memiliki prasasti yang ditinggalkan oleh orang bijak yang dapat menghalangi ramalan para pembudidaya sesat. Karena itu, keberadaan Feng Feiyun sangat sulit dipahami sehingga bahkan raksasa dari Aula ke-7 tidak dapat mengetahui lokasinya. Di kota yang hancur, separuh kota terkubur di bawah pasir kuning. Bangunan lain juga hancur. Tidak ada satupun dinding utuh yang dapat ditemukan. Di tengah reruntuhan kota terdapat patung Buddha batu yang tingginya lebih dari 100 meter. Itu juga rusak parah dengan banyak retakan di telapak tangannya yang membawa aura perubahan. Feng Feiyun berdiri di bawah batu Buddha dan melihat dua orang terkenal terukir di atasnya. Satu mengenakan jubah naga sementara yang lain mengenakan jubah Taoist yang bermartabat. Kota yang hancur ini dulunya adalah kota Buddha. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya akan datang ke sini untuk bersiarah. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada yang pernah melihat tempat ini untuk waktu yang lama. Jalan-jalan di kota yang hancur itu tertutup pasir kuning sedalam tiga kaki. Uhuk-uhuk, Feng Feiyun terbatuk sedikit saat segel yama di dadanya semakin menyebar. Umurnya menjadi lebih pendek sekarang. Tidak mungkin baginya untuk hidup selama dua tahun. Apakah dia bisa hidup selama satu tahun atau tidak tergantung pada seberapa sulit hidupnya. Wan Xiangchen setidaknya berjarak 10 meter darinya. Dan Tiannya telah disegel dan dia tidak bisa mengumpulkan satupun energi roh. Dia mencoba melarikan diri beberapa kali, tetapi Feng Feiyun menangkapnya setiap kali. Sebagai penguasa kuil Shen Luo, dia harus mengertakkan gigi karena frustrasi. Dia bisa menjadi tahanan siapapun tanpa rasa takut karena dia sangat yakin bahwa tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun padanya. Namun, Feng Feiyun adalah pengecualian. Dia tidak berani mendekati Feng Feiyun. Tidak hanya dia takut ternoda oleh darah yama, tapi dia juga takut dilanggar olehnya. Sa-sa. Feng Feiyun perlahan berjalan ke arahnya. Ekspresi Wan Xiangchen sedikit berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, Feng Feiyun. Jika kamu berani menyentuh bahkan jariku, seluruh klan Fengmu akan mati. Feng Feiyun berhenti. Wajahnya pucat dengan keringat yang menetes di pelipisnya. Dia tersenyum, meskipun saya bukan lagi anggota klan Feng, jika klan Feng dihancurkan, maka saya ingin Anda membantu saya melahirkan klan baru. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Xiangchen mengangkat tangannya dan memukul ke arah jantung Feng Feiyun. Feng Feiyun dengan mudah memutar pergelangan tangannya dan langsung melemparkannya ke tanah, ke pasir kuning. Pasir halus mengalir ke dadanya yang indah, ke kerahnya, ke lengan bajunya, dan bercecaran di sekujur tubuhnya. Feiyun melirik Xiangchen. Dia memang cantik, satu tingkat lebih tinggi dari Bai Ruk Sue dan Luli Wei. Apalagi dia memiliki wawangian bawaan yang bisa merayu pria. Itu sangat menggoda. Jika Feng Feiyun tidak diracuni, maka dia pasti sudah melakukannya. Namun, dia sedang tidak ingin menungganginya sekarang dan tidak punya waktu untuk disiasiakan di perut wanita. Suara mendesing. Sinar giyok terbang dari Cakrawala. Itu adalah jimat giyok. Feng Feiyun meraihnya dan menuangkan energi rohnya ke dalamnya. Kata-kata terbang keluar dan melayang di udara. Feng memiliki banyak murid. Meski mayoritas dikuasai oleh para pembudidaya dari Aula Ketujuh, masih ada beberapa yang lolos. Jimat ini diberikan kepada Feng Feiyun oleh seorang murid Feng. Ini adalah berita terbaru. Mereka yang berhasil lolos dari Malapetaka ini sekarang menganggap Feng Feiyun sebagai harapan dan pilar terakhir mereka. Mereka mendengarkan pengaturan Feng Feiyun. Tiga hari dari sekarang, surga surgawi, Aula Leluhur Feng. Feng Feiyun menyingkirkan jimat itu dan bergumam, mereka benar-benar menggunakan keluargaku untuk mengancamku. Aku akan berdagang dengan Siang Chen. Kakek Feng Feiyun dan beberapa paman berada di surga-surga. Mereka telah jatuh ke tangan para pembudidaya sesat dari Aula Ketujuh. Ini adalah peringatan terakhir mereka kepada Feng Feiyun. Jika Feng Feiyun tidak muncul, mereka akan membunuh satu orang setiap hari sampai seluruh keluarganya mati. Siang Chen dengan marah merangkak keluar dari pasir. Dia juga melihat isi dari jimat itu dan tersenyum, Feng Feiyun, Aula Ketujuh kami hanya menginginkan gaun sembilan merpati, kami tidak tertarik dengan kehidupan orang-orangmu. Selama kamu melepaskanku, aku dapat menjamin bahwa tidak satu dari Feng akan mati. Feng Feiyun meliriknya dengan acu dan berkata, wanita berpayudara besar selalu suka berbohong. Anda ingin saya percaya Anda. Kek, apa menurutmu aku begitu mudah tertipu? Feng Feiyun sangat jelas tentang metode sesat. Bahkan jika dia membiarkan siang Chen pergi, Feng masih akan musnah. Bahkan dia sendiri akan kehilangan nyawanya. Bahkan jika dia ingin bernegosiasi dengan Aula Ketujuh, dia harus memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kalau tidak, dia akan dimakan oleh mereka. Feng Feiyun sendiri tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dia perlu menemukan kekuatan yang kuat untuk digunakan sebagai alat tawar-menawar. Tapi siapa? Siapa yang bisa begitu kuat sehingga mereka bisa menekan seluruh Aula? Orang pertama yang dipikirkan Feng Feiyun adalah Raja Ilahi. Namun, dia berhutang terlalu banyak sehingga dia tidak punya wajah untuk meminta bantuannya. Apalagi Raja Ilahi sudah memiliki banyak musuh. Jika dia menyinggung Aula Ketujuh juga, maka itu tidak baik untuk tahun-tahun selanjutnya. Tapi siapa lagi selain Raja Ilahi? Suara mendesing. Jimat lain terbang dan ditangkap oleh Feng Feiyun. Seorang murid Feng mengetahui bahwa leluhur Dulong mengambil gaun sembilan merpati menuju Trinitas. Feng Feiyun menghancurkan Jimat di tangannya dan dengan cepat memikirkannya. Dua dari tiga leluhur Giant King dari Feng telah mati. Hanya yang terakhir yang berhasil melarikan diri. Feng Dulong dikejar oleh dua raksasa King yang sesat. Nenek moyang Feng ini hanya akan lari ke satu tempat. Feng Feiyun dengan cepat memikirkan suatu tempat dan berkata, Tanah leluhur kedua Feng, kuburan orang bijak mereka. Kebetulan pinggiran Trinity adalah tanah leluhur kedua Feng. Pada titik ini, Feng Feiyun segera memikirkan Master Clan pertama dari Feng. Dia berpikir tentang kuburan sebesar gunung, tulang putih di sungai darah, dan pohon daumisasi. Ada juga Master Clan pertama dari Feng yang mungkin terbangun. Ini adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan tidak bisa ditekan oleh Bik Su Jiurou. Jika Master Clan Feng pertama benar-benar terbangun, maka aku bisa membujuknya ke Longze dan menakut-nakuti para pembudidaya sesat dari Aula Ketujuh Agung. Agar mengompol. Oh benar, ada juga gaun sembilan merpati. Feng Dulong telah membawanya ke tanah leluhur kedua. Aku harus mengambilnya kembali. Setelah memikirkan hal ini, Feng Feiyun tidak ragu lagi. Dia meraih siangchen dan terbang menuju Cakrawala. Trinity dan Longze tidak terlalu jauh. Dengan kecepatan Feng Feiyun yang sebanding dengan setengah langkah raksasa King, dia dapat mencapai pinggiran Trinity keesokan paginya. Dia kemudian bergegas menuju kuburan orang bijak dari Feng. Ini adalah tanah terlarang, jadi Feng Feiyun harus pergi lagi. Waktu sangat penting dan dia tidak bisa membuang waktu. Feng Dulong adalah yang termuda dari tiga raksasa dari klan Feng. Dia juga sosok yang luar biasa. Dia hanya menghabiskan 150 tahun untuk menjadi raksasa. Dia adalah raksasa di puncak energi darahnya. Dua raksasa lainnya dari klan Feng tidak bisa dibandingkan dengannya. Karena itu, ia dapat melarikan diri dari pengepungan para pembudidaya sesat dari Aula Ketujuh dan Kabupaten Longze. Meski berhasil melarikan diri, ia terluka parah dengan tujuh luka di tubuhnya. Tiga dari mereka berada di garis meridiannya. Tanah pemakaman orang bijak adalah tanah terlarang nomor satu Feng. Dalam hal bahaya, surga surgawi adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Hanya dengan berlari ke makam leluhur, dia bisa lolos dari kejaran dua raksasa sesat itu. Namun, begitu dia tiba, dia menemukan bahwa radius beberapa ratus mil diselimuti aura abu-abu kematian. Siapapun yang berani mengambil satu langkah ke depan akan diserang oleh aura ini dan berubah menjadi genangan darah. Apa yang terjadi di sini? Mata dulong penuh dengan kengerian. Dia melihat kekejauhan dan melihat bahwa kuburan dan sungai darah adalah pusatnya. Tumbuhan telah layu dan bumi menjadi hitam. Hutan yang dulunya pinus telah kehilangan semua daunnya, berubah menjadi hutan hantu yang gelap dan tandus. Wow! Tangisan yang membangkitkan rambut datang dari kuburan. Tidak ada yang tahu apa itu, tapi itu cukup untuk membuat orang berkeringat dingin. Dulong pernah ke sini sebelumnya, tetapi pemandangan dihadapannya benar-benar berbeda. Seolah-olah dia berada di dunia bawah neraka. Dia tidak berani masuk sekarang. Pada saat ini, suara sitar yang elegan mencapai telinganya, dan suara wanita yang sangat cantik terdengar dari jauh. Untuk siapa keindahan itu tersenyum, kapankah keindahan itu akan ditinggalkan. Di dunia manusia, hati tidak tua. Tanpa penguasa, manusia seperti rumput. Saat si cantik sudah tua, siapa yang akan mengganti alisnya untuknya? Suara itu semakin dekat, menjadi lebih jelas dan lebih indah. Seolah-olah peri bernyanyi dari surga. Pada akhirnya, lagu itu sepertinya sampai ke telinga Dulong, tetapi dia tidak melihat satu orang pun. Luf! Gelombang sonic terbang dan langsung memenggal kepala Dulong. Darah menyembur keluar dari lehernya dan menodai rumput di tanah. Sosok cantik yang memegang sitar Cina muncul di udara. Dia berjalan keluar dari air dan mengambil gaun sembilan merpati dari tubuh Dulong. Kemudian, dia pergi dengan embusan angin yang harum. Terima kasih telah menonton!